Selamat siang, tadi saya berangkat pakai baju kotak-kotak, terus dibilangin teman saya, sudah kumisan kotak-kotak tidak punya pribadian, kalau sekarang saya kumisan karena tidak mau nyukur lagi, itu saja. Kalau saya majalah Times, 23 Desember tahun 1946, covernya Soekarno, kapan presiden kita berikutnya masuk Times lagi ya, baru Soekarno rasanya. Oke, sebelum kita mulai, saya ditanya dari ETA America topiknya apa untuk yang ketiga, saya mengatakan judulnya saya tidak susah memikirkan, tetapi menurut saya sangat esensial untuk Anda yang suka fotografi, secara umum mungkin judulnya adalah foto digital, tetapi pada pelaksanaannya mungkin jadi sangat luas dan panjang, saya sendiri membuangin beberapa slide sangat banyak supaya masuk untuk dua jam. Oke, kalau acara yang pertama adalah landscape, kedua portrait, sebetulnya kalau workshop ini dibikin panjang, seperti kalau wartawan kompas dapat tutorial, itu ada landscape, ada portrait, berikutnya ada lagi, ada on-site portrait, panjang sekali ya. Nah yang ketiga ini saya rangkum menjadi satu-satu tema, satu kali ketemuan tapi universal, oke. Oke, saya membawa sebuah kamera, kamera jadul, ini walaupun kamera Jepang tetapi American legend. Kalau Anda lihat buku, ada yang foto tentang perang Vietnam, Anda akan melihat kamera ini diantara wartawan-antawan Amerika yang pakai. Tetapi bukan itu yang saya angkat, saya akan mengangkat sebuah topik keluar dari slide karena cukup mengganggu saya pertanyaan yang masuk, yaitu shutter count itu mengaruhi kamera seberapa sih? Mas, shutter count itu kalau abis kameranya masih bisa dipakai, dan seterusnya itu, tentang shutter count. Terus ada yang nanya, mas saya baca kamera yang baru itu, shutternya sudah tidak pakai shutter mekanik, shutter elektronik, kalau itu kamera itu seumur hidup sudah bisa dipakai dong? Ya tidak, lemari es itu tidak ada shutternya, mati juga kalau rusak, ya kan? TV juga gitu kan? Pernah tidak Anda berpikir bahwa Anda kalau beli TV, mas TV ini umurnya berapa? Tidak pernah tanya kan? Ya tidak? Beli tape recorder, mas tape recorder ini berapa lama umurnya? Tidak pernah kan? Tetapi orang kalau beli kamera, ngecek shutter countnya berapa maksimum, ya. Itu selalu kegelisian orang kalau beli kamera soal shutter. Baik, saya terangkan dulu soal shutter. Zaman dulu, Zaman dulu itu kamera seperti ini, pakai film, ya. Yang disebut shutter adalah ini. Kelihatan ya? Itu shutter. Saya pakai kecepatan shutter lambat. Saya cepetin dikit. Agak cepat, kelihatan ya? Kelihatan ya, agak cepat. Lebih cepat lagi. Sopar seribu. Sopar seribu. Hampir tidak kelihatan. Saya lambatin lagi. Kelihatan ya? Ini namanya shutter. Ini namanya shutter. Zaman dulu, zaman kamera masih film seperti ini, shutter adalah bagian paling lemah dari kamera ini. Yang lainnya besi semua, ya, enggak? Bagian paling lemah. Gimana mengukur kamera ini? Mengukur umur kamera ini adalah umur bagian yang paling lemah, ya, enggak? Iya, kong? Bukan yang paling kuat, dong. Begitu bagian paling lemahnya rusak, kamera ini tidak bisa dipakai. Sehingga, sebuah kamera, katakanlah ini, Nikon F2 namanya, ini American legend ini. Saya tahun 1994 mau beli di Amerika, ada toko jual, wah harganya gila-gilaan, hampir seharga mobil. Karena ini sudah jadi, saya dapat di Indonesia, harganya seper seratusnya. Beruntunglah hidup di Indonesia. Hidup di Indonesia. Di Amerika itu ada 10 dolar, makan enggak seberapa dapat, ya, ya, kan? Di sini, saya pernah makan 2.000 rupiah kenyang, gitu kan, kira-kira. 2.000 rupiah itu 200 sen. 20 sen, 20 sen. 200 sen, ya, sorry. Nah, sebuah kamera, begitu keluar dari pabrik, gimana pabrik mengatakan kepada pembeli umur kamera yang saya buat? Sang pabrik akan mengeluarkan beberapa sampel, acak diambil, katakan yang bikin 100, diambil 10, ditaruh. Lalu, di jebret-jebretin, jebret, di jebret-jebretin sama pabriknya. Terus, pakai mesin, terus saja bukan orang, ya, drag, 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 terus puluh-puluhnya. Nah, ini mati satu, dihitung berapa jebretan? Oh, 100 ribu, oke, tulis 100 ribu. Ini mati, dihitung berapa? 125 ribu, oke, catat. Ini 105 ribu. Lalu, dibikin rata-rata secara matematika, itu umur kamera ini rata-rata, ngerti enggak? Itu yang dibuat shutter count. Nah, kebawa ke era digital, begitu kamera digital muncul, sistem itu yang masih dipakai, padahal dalam sebuah kamera digital, umur kamera enggak cuma shutter, dalamnya kan banyak chip, satu chip mati, kameranya mati. Tetapi, karena orang tetap nanya, yang dipakai tetap shutter. Sehingga, kalau Anda beli kamera, riso sama shutter, Anda itu boros sekali, buang memori otak Anda. Saya punya kamera yang, standard teori di website, buka, umur shutter-nya adalah 300 ribu, umur shutter-nya 300 ribu. Saya pakai sampai 1 juta belum mati. Oke, jadi shutter-nya sudah looping 2-3 kali, belum mati. Saya punya kamera seharga 40 juta body only, dibeliin kantor, baru satu bulan mati. Shutter-nya jebol. Jadi, shutter itu kayak umur manusia, shutter-nya orang Indonesia berapa? 70 tahun. Apakah berarti kalau umur 69, tahun depan mati lo? Tidak mungkin dong. Ya kan? Shutter-nya orang Indonesia 70 tahun, tetapi Anda lihat, ada yang meninggal masih bayi, ada yang meninggal masih SMA, ya tidak? Demikian pula shutter-nya kamera. Jadi, shutter-nya itu dibuat, karena orang nanya. TV tidak pernah ditanya, sehingga tidak pernah dibikin umur TV berapa. Oke? Dan tidak pernah tahu umur TV berapa. itu kira-kira pembukaan soal saya terkenal. Aduh. Oke, sekarang kita kembali ke yang memang saya rencanakan untuk Anda. Saya berusaha memberikan Anda gambaran soal fotografi secara umum, yang membuat Anda mengerti, dan Anda bisa menikmati kamera Anda lebih dalam. Orang sering nanya, kamera bagus itu kayak apa, dan sebagainya, mungkin semoga bisa terjawab sekarang. Pertanyaan kedua yang sering saya dengar adalah, oke lah, kebetulan dua merek ini yang paling top ya, Nikon sama Canon. Mas, Nikon sama Canon bagus mana? Saya jawab begini, Mas, sampai sekarang belum ada yang bisa menjawab. Iya tidak? Sampai sekarang belum ada yang bisa menjawab. Artinya apa? Terserah. Biasanya kalau dia ngotot lagi, saya jawab begini, Toyota sama Nissan bagus mana? Tidak ada yang bisa menjawab kan? Ada yang menjawab begini, Mas, bagusan Canon. Kenapa? Paling banyak terjual di dunia. Oke, kalau patokannya paling banyak terjual, sekarang saya tanya, mobil yang paling banyak terjual di Indonesia apa? Avanza, anggota di PR kasih Avanza mau enggak? Iya enggak? Gitu kira-kira. Terus lagi, satu lagi, Mas, apa kamera cocok yang cocok buat pemula gitu kan? Kamera cocok buat pemula. Jawabannya adalah gini, kalau ada orang bikin kamera buat pemula, kamera itu cepat basi ya enggak? Sama dengan gini, Mas, aku mau belajar nyetir, mobil apa yang cocok buat belajar? Enggak ada kan? Pemisalnya sama dengan kamera. Jadi, tidak pernah ada kamera buat pemula. Kalau Anda memang mau memulai hobi fotografi, duitnya berapa, ya beliin semampu Anda, jangan sampai ngutang gitu kan? Mulai hobi, mulainya dengan ngutang gitu kan? Wah, ngutang, 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 ngutangnya apa? Fotonya enggak akan bagus gitu loh. Jadi, itulah. Intinya adalah, tidak ada merek kamera yang terbaik. Kalau ada, semua orang akan beli itu ya kan? Mas, merek kamera apa yang terbaik? Enggak ada. Kalau ada, semua orang akan beli itu gitu loh. Enggak mungkin ada kamera terbaik, enggak ada yang tahu. Itu kan enggak mungkin banget kan? Yang tahu cuma saya, itu enggak mungkin banget ya kan? Jadi, ingat, kalau Anda mau memulai hobi fotografi, katakan Anda sekarang juga belum memulai hobi fotografi, belilah kamera sesuai teman-teman Anda pakai apa. Itu memudahkan kalau ada apa-apa. Ya, mereknya sama dengan. Jadi, sama merek itu, setara umum sistemnya sama. Segala-galanya mirip. Anda beli sesuai dengan teman-teman Anda, beli termahal yang Anda mampu bayar tanpa hutang. Tanpa hutangnya perlu ditekankan gitu. Soalnya kalau mulai motret, mikir hutang terus enggak motret-motret. Oke, itulah. Jadi, intinya kamera terbaik adalah apa yang Anda mampu beli. Kalau di atlet TV, saya bilang apa yang sudah Anda miliki, betul. Tetapi kalau sekarang Anda belum punya kamera, kamera terbaik adalah kamera yang duit Anda mampu bayar. Itu, that's the best. Nanti saya tunjukkan juga beberapa foto yang saya bawakan cuma pakai handphone. dan itu menghiasi halaman satu kompas. Kira-kira seperti itu. Oke. Kita mulai dengan histori fotografi ya. Ini adalah foto yang pertama dibuat di dunia. Adamnya foto ya. 1826, Nipce yang motret, orang Perancis. Ini foto pertama di dunia. Foto yang pernah ada. WL Apple kalau Jawa bilang itu. Tapi ini kalau dari klisenya, dari kaca, di cetak asli, 5 miliar, 6 miliar pernah terjual. Cetakan dari versi hasilnya. Dan cetakan pertamanya di frame harganya sudah tidak terhitung. Ini foto yang pertama terjadi di dunia dibuat 1826 oleh Nipce. Ini N-I-E-P-C-E. Nah, ini foto pertama di dunia yang ada orangnya. Sama, dibuat sekitar itu. Zaman dulu itu kalau motret, speednya itu bukan 1 perseratus detik, 5, 6 detik gitu. Sehingga kalau orang lewat, tidak terrekam gambarnya kan. Nah, orang itu kebetulan lagi nyemir sepatu, lihat. Lagi nyemir sepatu, kan dia berdiri, tidak gerak-gerak. Sehingga dia terrekam dalam gambar. Saya lupa matikan handphone. Nah, itu, ini foto pertama yang mengandung gambar manusia. Oke. Amerika is a pioneer of photography. Harus diakui. Yang membesarkan banyak merek-merek Jepang, juga Amerika. Yang merintis kamera digital, Amerika, Anda bisa melihat di sini bahwa yang menemukan photography pertama adalah orang Perancis dan orang Inggris, Talbot, Mipce, dan sebagainya. Tetapi yang membuat fotografi itu sampai ke Anda, Amerika. Ini orangnya, Josh Esman yang bikin kodak, dan ini Thomas Alva Edison yang membawa kamera ya. Ini dua pionir. Ini juga yang kalau tidak ada dia, mungkin Anda hidup dalam kegelapan ya, bola lampu ya. Mungkin yang menemukan orang lain ya, mungkin ya. Mungkin yang menemukan orang lain. Kemarin waktu Neil Armstrong meninggal itu ada guyonan yang saya ingin muncul lagi. Neil Armstrong mendalar di bulan bersama siapa? Oke, benar. Oke. Nah, oke ya. Jadi, Josh Esman, Josh Esman, Esman orang timur ya, orang timur tapi bukan orang Indonesia ya. Itu yang membuat perusahaan kodak, yang membuat film yang jadi murah, Anda bisa membeli kamera, Anda bisa membeli kamera, sehingga semua orang bisa mengenal fotografi seperti sekarang. Anda lihat Josh Esman dari Kodak. Ini kamera yang dia buat dia, namanya Brownie. Ini kamera pocket pertama di dunia, 1926 bikinnya. Pocket segini-gini, bayangin ya. Kodak Brownies adalah kamera pocket yang dibuat rentangnya paling lama, 1926 sampai 1971, Anda bayangin ya. Pocket Brownie dibuat, hitung aja berapa tahun tuh. Ada satu produk kamera tersukses, Kodak Brownie, membuat semua orang bisa memotret, bisa membawa, dan Kodak Brownie membuat Virginia Shaw meraih hadiah Pulitzer, padahal pertama kali jepret. Pertama yang dibegang kamera, karena kali motret, dapat hadiah Pulitzer. Ajaib kan? Jadi si Virginia Shaw, suatu hari, naik mobil sama pacarnya, keluar kota. Di tengah jalan, dia melihat adegan ini. Terus, cowoknya ada kamera, potret aja potret aja. Ada kamera, dia gak tahu, kamera itu punya kakaknya, mobil kakaknya. Dia ambil, dia potret, masukin lagi, udah, pergi pulang. Kakaknya suruh-suruh marah-marah, kamera aku, wah, sama kakaknya dicuci kok ada gambar ini. Ini kapan motretnya? Tadi siang. Sama kakaknya, mau di bagus nih, dikirim ke sebuah koran. Dan dia dapat jadi Pulitzer. Oke, jadi, kesimpulan pertama adalah, foto bagus bisa terjadi karena kebetulan. Anda harus mengakui bahwa kebetulan itu bisa terjadi dalam fotografi. Jago banget, motret sampai beromong hujan, mau apa, fotonya gak bisa bagus, ya kan? Saya masih sama Mas Darwish, suatu hari, tahun 2003-2004, ke Imogiri, kita memotret kuburan Imogiri, gitu kan, berdua. Hari Selasa, gak boleh masuk, Mas Darwish kan bandel, bujuk-bucuk-bucuk lewat belakang masuk. Sampai di dalam kameranya gak bisa dipakai, percaya-percaya enggak. Jadi, sejago apapun, kalau kameranya gak jalan, dia gak bisa bikin gambar, ya kan? Itu. Jagonya kayak apapun, kalau kameranya macet gak bisa bikin gambar. Oke, ini kamera Polaroid pertama, 1948. Anda tahu Polaroid itu apa? Sekarang ngetrain lagi, oleh perusahaan Jepang, cepet. Wah, sekarang sekarang, kalau Anda ke mall-mall, tadi di bawah, saya lihat, wah, kameranya Polaroid, cepet, keluar gambarnya langsung, dikipak-kipak. Padahal gak ada gunanya, kalau Anda ukur, saya pernah cepet, saya taruh, sama-sama, saya kipas-kipatin sama jadinya. Coba asik aja, gini kan? Ada ke monas, kipat-kipat-kipat gitu ya. Padahal sama aja, orang Indonesia tuh suka, punya logika yang, yang dirasa benar, padahal gak benar. Oke, ini kamera, kamera Polaroid, generasi yang pertama, dan sampai sekarang, bentuknya relatif tidak berubah, memang tidak berubah. Edwin Land yang buat, dari Amerika juga, Edwin Land. Land tanah, makanya disebut Land Camera. Kalau istilah internasional, bukan kamera Polaroid, karena Polaroid itu merek ya, tapi istilahnya adalah Land Camera. Itu Land Camera, Anda baca ya, L-A-N-D, Land Camera. Nah, wow, dulu wartawan, sampai dengan tahun 50-an akhir, kameranya ini, Graflex Speed Graphics, Graflex G-R-A-F-L-A-X, Graflex ya, Graflex Speed Graphics. Ini kamera legendaris wartawan, sampai Nikon masuk, nah ini, ini menggantikannya. Begitu ini masuk, Anda bayangin repotnya, yang minta ampun kan, begitu kan. Perang Korea, Perang Vietnam, semua wartawan Amerika pakai ini, Nikon F2. Ini yang menggantikan Speed Graphics. Speed Graphics. Jadi, ini Speed Graphics, Anda bayangin flashnya, baterainya segede gitu, Anda bayangin ya, males banget kan, zaman dulu, jadi wartawan dulu, perjuangan keras, motretnya, kameranya segede gitu, nah ini karena legendar-legenda fotografi, saya berusaha memilikinya, di Semarang, ada nampak Johnny kamera, dia punya dua biji, saya tawar, saya minta, 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 enggak dikasih, koleksi mas berharga, suatu hari, saya malah dikasih, enggak mau dibayar, ya, jadi, Graflex Speed Graphics saya itu, dari Pak Johnny, dari Semarang, Graflex Speed Graphics, saya flashnya dapat di Jerman, ininya saya belum dapat, ini saya belum dapat, pasti sudah rusak ya, tapi saya ingin punya gitu loh, nah ini EPI, Associated Press, Kantor Berita Amerika, ini adalah alat ngirim foto, sampai dengan tahun 1994, kompas beli tahun 1990, harganya 2 Toyota Gijang, ya, segera ini beratnya sekitar 10 kilo, jadi zaman dulu, terakhir saya pakai, kayak esin game Hiroshima, kalau kita habis motret, itu ada lubang, ini ada pointernya gak sih, ini ada lubang ya, ini buat masukin klisenya, negatif filmnya masukin sini, sama dia dibaca, di scan, itu lipat-lipat jalur telepon, kalau kita ngirim ditemputih, cepat, cuma 8 menit, tetapi kalau color, dibagi oleh Science Madaganta Yellow Black, CMYK, jadi 4 kali 8 menit, 32 menit, setengah jam, satu foto, Anda bayangin ya, itu sampai tahun 1994, 1994, tapi yang bikin pertama Amerika juga, EP, ini alat kirim foto legendaris, saya gak ngerti, siapa di Kompas yang bongkar ini semua, sekarang tinggal kopernya doang, kopernya doang, ini sampai tahun 1994, ini adalah alat kirim foto, buatan Amerika, ini adalah foto pertama yang masuk surat kabar, Amerika juga, 1879, foto pertama yang di Quran Amerika, tentang pertambangan, Anda lihat fotonya belum grayscale, masih black and white, betul ya, hitam dan putih, gak ada abu-abunya, ini foto pertama yang masuk surat kabar, ini foto pertama yang masuk surat kabar, sementara ini adalah surat kabar pertama yang membuat gambar daripada terbitannya, yaitu The Daily Graphic, tanggal 1, berapa, gak kebacai, 1877, April 1877, jadi tadi 1877 ini gambar pertama, digambar, lalu foto pertama adalah dua tahun kemudian, kalau gak salah, di Amerika juga, jadi sejarah pers, sejarah fotografi, Anda harus mengakui bahwa, semua dikembangkan di Amerika, ini adalah kamera digital pertama yang dipakai wartawan, tahun itu 1990, yang membuat adalah Kodak, tetapi karena Kodak belum bikin SLR, bodinya pakai, minjem bodi-bodi Jepang, jadi kalau kompas mau beli, kamu bodinya apa, Nikon untuk Anon, Nikon, dibikini Nikon, tahun 1990, dolar 1.900, harganya 100 juta rupiah, 1 megapiksel, 1 megapiksel, 1 megapiksel 100 juta rupiah dengan dolar 1.900, artinya sekarang sekitar 400 juta, kompas menolak beli, film aja lah, gak sebanding, dicetak juga masih celek, tahun 1990, tetapi Kodak sudah merintis, membuat kamera digital tahun 1990, 1997, kompas beli ini, 16.000 US dollar, masih 1 megapiksel, tetapi tadi, lihat, memorinya di sini, segini-gini Anda bayangin, motret ini memorinya di sini, bayangin ya, ini, memorinya di bawah, tahun 1997, ini, bodinya Nikon F90, ini memorinya di sini, 1 harddisk, harganya 5 juta dengan dolar 2.000 ya, 20 juta, cuma muat 170 gambar, Anda bayangin ya, zaman dulu, kompas membelinya, jadi tahun 1997, yang pertama kali pakai kamera digital, adalah kompas sama Jawa Post, membeli ini, 16.000 US dollar, Anda lihat, bahwa bodinya Nikon, Reuters membeli yang bodinya Canon, ya, jadi, Kodak yang bikin, jadi yang bikin kamera digital pertama itu Kodak, tapi dia belum bikin bodi, jadi dia pakai bodi Canon, atau bodi Nikon, lu mau beli yang bodi apa, lain-lain selalu montengnya apa, gitu kan, yang ironis adalah, Kodak adalah yang pertama bikin kamera digital, dan Kodak yang pertama bangkrut dari industri kamera digital, oke, itu ironis, jadi, ternyata, pinter satunya tidak cukup, harus jago dagang, oke, dagang sudah kalah sama Cina, sama Jepang, jadi Kodak adalah yang pertama merintis kamera digital, dan sensor-sensor Kodak, itu adalah sensor yang terbaik, kalau Anda tahu, Leka M9, kenapa mahal sekali, sensor nyatok 40 juta rupiah, oke, jadi sensor full frame Kodak itu harganya 40 juta rupiah, satu, maka M9 mahal, ya gitu lah, gitu loh, saya nggak tahu nanti M10, pakai sensor apa, mungkin sensor Sony, atau Panasonic, atau Canon, ya, akhirnya Jepang lagi, Jepang lagi, jadi asal Anda tahu, kalau sekarang ngomongin kamera digital, Jepang, Eropa sudah lewat, Leka dalamnya Panasonic sebagian besar, oke, Amerika Kodak udah nggak ada, jadi semua dikuasi Jepang, RRC pun belum bisa bikin KW, belum bisa bikin kamera KW, ya, belum ada, belum ada, kalau RRC udah bikin kamera KW, mungkin harga kamera itu menukip tajam, tetapi rasanya tidak mungkin, Jepang nggak mungkin terkejar, dia adalah hari terjauh-jauh, RRC memang lagi bikin survei terus, bikin survei untuk kejar, tahun 2001, saya diundang ke Sensen, diajak ke sebuah pabrik handphone, wah, RRC bikin handphone, tahun 2001 handphone masih langka ya, ternyata mereka bikin handphone, ngejar terus, begitu layak pasar baru mereka jual, mereka bilang gini sama saya, nanti kalau kami jual handphone, harganya termurah di dunia, saya waktu itu ketawa, terbukti kan, Rp80.000 dapat handphone sekarang, itu saya lihat, mereka ngejarnya begitu, laptop mereka lagi ngejar, nanti ada laptop murah dari RRC, tetapi rasanya nggak terkejar, Lenovo akhirnya jadi, IBM dibeli Lenovo ya, itulah sejarah, tapi intinya sekarang kita kembali ke kamera, Kodak adalah yang pertama menciptakan sistem kamera digital, tetapi Kodak yang pertama terlindas oleh bisnis kamera digital, itu ironinya, ini namanya lens baby, Amerika juga, mahasiswa fisika yang bikin, kenapa lensa harus selalu mahal, untuk yang aneh-aneh, itu kan, Anda sepasang mahasiswa, saya lupa namanya, saya pernah tulis di Kompas, dua mahasiswa fisika, dia suka ngasah gelas, itu kan, terus dibikin, dipirat-piratin, ditaruh di kamera, dijual temennya, temennya suka, terus ada pameran foto perkawinan, foto wedding, mereka membawa 100 biji, ludus terjual, habis itu mereka jualan ke seluruh dunia, dan lens baby adalah lensa-lensa yang unik, dan sangat terkena, dan cukup murah, Anda 2 juta dapat, buat fis-eye bayangin, 2 juta dapat fis-eye, bisa efek-efek bokehnya, bisa dimacam-macamin, yang unik banget, hanya dua orang mahasiswa fisika dari Amerika, lens baby ini sekarang mendunia, patentnya dibeli beberapa oleh Inggris, Jepang juga beli, ini adalah lens baby, lens baby bisa ditekuk-tekuk, unik sekali, ini, tahu, ya, ya, oke, kalau kita mau ngomongin kontroversi, apakah benarkah sampai di bulan, logikannya gini deh, ilmuwan nasa itu ribuan, ya enggak, kalau bohong semua kan bohong, ngajak ilmuwan bohong itu susah loh, ya, ilmuwan itu punya apa, punya dignity, punya self-right, punya kebanggaan, ya enggak, mungkin dia enggak sampai, bilang sampai, enggak akan, ribuan, kalau seribu aja bisa dijajak bohong, yang seribu lagi pasti nyanyi, ya enggak, logikannya itu, oke, saya enggak mau masuk kontroversi soal sampai atau tidak di bulan, tetapi ini adalah salah satu foto pertama yang dibuat di bulan, ini juga foto, foto sejarah, tahun 69, ini foto digital pertama tahun 72, ilmuwan Amerika juga yang bikin, ini foto anaknya sendiri, dia lagi menyelidiki apakah sensor silikon bisa merekam imaji, dia coba kok jadi anaknya lahir di potret, ya ini, ini foto digital pertama di dunia tahun 72, saya pernah tulis di kompas, tentang foto ini, ini kamera digital pertama di dunia, sekitar itu juga, buangnya ke TV, ya itu kamera digital, kamera elektronik tempatnya sebetulnya, ada sensornya, disimpan secara elektronik, ini tahun 70-an sekian juga, ini gambarnya seperti ini, ini foto pesawat terbang pertama, jadi pertama kali manusia terangkat dari bumi ini fotonya, ya, di tempat ini sekarang dibikin tugu, pakai saya besar, saya lupa nih foto apa, tapi pertama pastilah, pertama percayalah, cuma ini foto apa saya lupa, saya pernah mengatakan kompas juga, ini foto pertama dibuat dari angkasa luar, jadi pesawat ulang-alik yang tebak, balik lagi ke bumi, ini foto pertama yang dibuat di angkasa luar, foto pertama yang dibuat di ruang hampa, nah ini saya ngomongin Maka Jordan ya, why? ini adalah contoh foto yang dalam jurnalistik disebut foto listrasi dan simbolis, Anda bayangkan, Maka Jordan jalan ke sana kita potenya cepret, Anda merasa fotonya gak ada gunanya kan, ya enggak? tetapi begitu dijadikan cover, untuk menceritakan kenapa lu mundur, fotonya cocok gini kan, kalau menghadap depan malah gak cocok, ya enggak? nangkap, why? kenapa lu mundur? ini adalah contoh foto bahwa sebuah foto itu, bisa punya mak, jadi bagus setelah orang ngerti makannya, jadi setelah orang tahu makannya, oh ini jadi bagus ya begini, oh apa nih foto kok menghadap sana, menghadap sini dong, justru karena menghadap sini gak bagus, ya enggak? ini yang akan saya gali sekarang, bahwa supaya Anda melihat foto bagus, foto jelek, foto apapun, Anda bisa lebih memahami, kenapa foto ini disebut bagus, kenapa foto ini jelek, dan sebagainya. America's Great Photographer, sudah dua ya, Avedon sama Ansel Adam, sudah saya bawa ke Anda, ini beberapa yang great lagi, orang-orang yang fotografer luar biasa dari Amerika, ini Rosenthal, Joe Rosenthal, Anda lihat orangnya, tahu fotonya kayak apa enggak? Anda mungkin gak nyangka fotonya ini, oke, oke, Flag of Our Father, ini Joe Rosenthal, IP Photographer, who took the famous Iwo Jima flag rising picture, went back to look over the scene, ini dia data, pada usia tuanya, dia sempat mengunjungi tempat dia bikin foto ini, ini foto, ini foto yang dibikin ulang ya, untuk tiang segitu masa sampai orang lima gitu, karena gak mungkin banget kan, tetapi artinya, si Rosenthal itu bisa meng-create, supaya foto jadi begitu meaningful, jadi, gak harus foto itu harus adik-adik asli, gak harus, karena dengan meng-create, kalau Anda lihat cover-cover majalah semuanya kan di-create, bosannya apanya pun semua di-create, dalam fotografi, meng-create, itu adalah salah satu bagian dari fotografi, ini Eddie Adams, saya pernah muterai dia di Jakarta tahun 1991, tapi fotonya sangat sekali gak ketemu, Eddie Adams meninggal, belum lama juga, ini fotonya, oke, ingat ya, tembak, dook, jatuh bulan, langsung mati, dan orang ini, akhirnya, suatu hari, luka parah karena tembakan, polisi dari Vietnam Selatan, ini siapa yang mau terlihat, ingat foto ini, inilah orang, eh, urutannya berubah, ada yang lupa, ini namanya Charles Ebbets, bukan Ebbets Kadarusman ya, Charles Ebbets, ini seorang fotografer yang namanya sempat hilang, dia bikin foto ini, Anda pernah lihat foto ini kan, ini foto dibuat tahun 1928, sampai tahun 1972, tidak ketahuan siapa yang motret, tidak pernah ketahuan siapa yang motret, sehingga, Benenton sempat, ini, Hajib Tanya sempat, sempat ngacau, sorry, sampai tahun 19, atau 2002, Hajib Tanya tidak ketahuan, sampai Benenton pun bikin, iklan-iklan seperti ini, pelesetannya banyak, anak kecil, tuh kok, urutannya berubah ya, jadi dari foto ini, orang sudah bikin pelesetannya banyak sekali, sebuah cafe di, saya, cafe di mana ya, fotonya pelesetan juga, jadi dari foto ini dibuat pelesetannya, ini coba lihat, James Carey ya, siapa saja, lihat aja, bintang-bintang film, Eddie Murphy, Bruce Willis, siapa lagi, saya gak bisa kenalin, Brad Pitt ya, pokoknya ini bintang film terkenal semua ya, di pelesetan, ini dari foto asli ini, di pelesetan dari foto ini, ini kaos anak saya, Lego, Lego pun, anak-anak kecil main Lego nih, di pelesetan, terlalu serang, saya lihat foto ini agak ngilu loh, ini memang di set, jadi pekerja-pekerja yang di gedung tinggi, di Jakarta juga, teman saya, Didi Aero itu, mau terlihat pekerja-pekerja tinggi, saya lihat fotonya aja, tangan saya dingin, jadi ada yang, pindah dari gedung-gedung, lewat gini-gini, gini, padahal bawahnya setinggi nih, mereka udah kehilangan, syaraf takut ya, ini ingat, oke, nah, ini Marwan Brando, oke, orang ini, Anda mungkin jarang denger namanya, tapi kalau Anda hobi motret, sering buka literatur, ini namanya terkenal sekali, Ron Galela, R-O-N Galela, Ron Galela itu adalah, paparasi, buaknya paparasi, induknya paparasi, jadi dia, dibayar orang untuk, membuntutin bintang film, jadi Marwan Brando, ada seorang pemanita, menggila-gilain sama Marwan Brando, membayar Ron, lu pokoknya, foto Marwan Brando, kayak apapun, gue bayar, Ron ngikutin, jadi si Ron Galela, ngikutin Marwan Brando terus, ditonjok, cukret, giginya rompalkan, pakai helm, ini paparasi yang mutat pakai helm, itu Ron Galela, dia cukup legendaris, sampai tahun 7 bulan, masih hidup, ini adalah paparasi yang paling terkenal di dunia, Ron Galela, Ron Galela, itu pakai helm, Ron tulisannya ya, ini adalah, legenda paparasi Amerika, di negara lain, belum pernah ada paparasi yang, jadi legenda, Ron adalah satu legenda paparasi, helmnya dipakai, karena dia sering ditonjok oleh Marwan Brando, setelah dia pakai helm, Marwan Brando gak berani nonjok, oke, fotografi bisa sangat menyenangkan, tadi, itu loh, tadi kita udah ngomongin American legend, fotografi bisa sangat menyenangkan, sorry, tadi ada yang keliwatan, mukanya gak kepasang ya, siapa yang motret ini? Robert Kappa, C-A-P-A, Robert Kappa ya, fotonya kok gak kepasang, saya pasang ke fotonya, Robert Kappa itu, fotografer yang paling ganteng di dunia, paling ganteng di dunia, sehingga, dia motret, terkenal, masuk ke Hollywood, pacaran sama beberapa bintang film, audio iphone, segala, pacaran sama dia, ya, kenapa-kenapa? ah, iya, loh, kok misterius ya, ini Robert Kappa, jadi dia ganteng, sepakat gak? Ganteng, dia larut di Hollywood, tiba-tiba perang Vietnam berkecamau lagi, beberapa nama muda ngetop kan, dia panas, dia lupa, dia selama ini di Hollywood, jadi bintang film, walaupun figuran-figuran, tapi dia bintang film yang cantik-cantik, yang top-top, pacaran sama dia, dia lari ke Vietnam, dan dia tewas di sana, kena ranjau, oke, Robert Kappa, oke, fotografi bisa sangat menyenangkan, ini bapak tua ini, umur 67 tahun, saya kenal di Singkawang, Kalimantan Barat, ya, ini saya lihat orang yang sudah sangat mencintai fotografi, Anda lihat, 67 tahun, kameranya hunting sama saya, masuk hutan kayak gini, kalau motret sampai telanjang, ya, masuk sungai, dia sudah punya bisnis fotografi yang running, dilunning oleh anaknya, terus dia bilang, saya mau motret untuk seneng-seneng, enggak dibayar, enggak apa-apa, saya mau seneng, ini foto dia, kata di Kutuan, jadi dia tuh, hanyakan motret sesuatu yang aneh dan susah, kalau yang biasa, biasa dia enggak mau, Yomandiloka namanya, dia motret sampai masuk sungai, tuh, kata Kutuan, capung makan alat, oke, kodok digigit nyamuk, oke, lalat makan lalat, kupu-kupu kencing, oke, ini saya menunjukkan ke Anda bahwa, ini menang di National Geographic ya, menang lomba, empat tahun yang lalu, menang lomba di National Geographic, Anda bayangkan, waktu dia menang, saya pikir orang ini, pasti enggak cuma ini fotonya, saya kejar, bener foto dia, setahun dia bilang, paling saya pernah, tahun 2011, saya cuma punya dua gambar baru, salah satu dari yang tadi ya, jadi kalau enggak, enggak luar biasa bagi dia, enggak, enggak, bagi dia enggak penting, jadi dia makro pun, dia mau makro yang ekstrim, yang seperti ini, ini orang juga, Mahardika siapa namanya lupa ya, ini dia mau terlihat diri sendiri gini ya, jadi gini, oh gini kan, jadi berfoto diri sendiri, digunting-gunting diri, jadi bagus kan, sorry, ini, jadi dia hobinya, ini dia sendiri semua kan, dipotong dia, digantung-gantung, dirangkai-rangkai, dibikin kolase, dan menurut saya foto yang luar biasa ya, ini dia semua kan, tuh, dia bikin semua, nah, ini orang hebat lagi nih, namanya, final toto, final toto, dia muterai tukang parkir depan rumahnya, bapak ini ya, itu, dibotong tangannya, dibotong gini, satu orang sama kan, dirangkai sama dia, tell me about me, dari foto ini ya, dari foto ini dibuat, jadi suatu orang, satu foto baru, tell me about me, tell me about me, oke, ini kreatif seorang dengan fotografi, ya fotografi bisa menyenangkan, gak usah yang rumit-rumit lah, kita bisa bikin sesuatu yang menyenangkan, dari fotografi seperti ini, ini juga, orang ini yang muterai, saya namanya lupa, sorry, saya minta fotonya, mas, fotomu luar biasa, saya minta bahannya, boleh gak dikasih sama dia, orang Jogja ya, seorang anak muda yang kreatif, dia muterai diri sendiri gini, gini, terus dia gini, 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 lucu ya, gini, ya, terus dia muter, background ini, langit, digabung, ketika aku mengejarku lagi, ya, keren, keren kan, lihat, lihat bahannya, orang ini kreatif sekali, menurut saya, ya, dia muter diri sendiri di Vespa gini, terus gini, terus gini, ini, terus dia lari, backgroundnya, langit polos, digabung, ya, keren, ketika aku mengejarku lagi, ini suatu yang ide gila, yang menurut saya, it is creativity, ya, ini foto saya, iseng-iseng, lagi kenceng di pinggir sawah, ada seperti ini, saya potret, ada semutnya lagi ini kan, ya, foto itu bisa simple, ya, Anda bisa melihat sesuatu yang simple, ada bagu saya potret saja, ini pinggirnya air sawah, jauh, karena saya pakai tele, jadi blur, jadi blur semua, ini hanya foto di pinggir sawah, dan foto ini pernah jadi kalender, padahal, hanya karena, kebelet kencing, ini juga foto-foto saya, spooky ya, saya suka tempat-tempat yang dibilang kanker, saya mencari makhluk-makhluk yang katanya bisa ke potret, kalau pakai infrared, tapi tidak pernah dapat juga, ini, di mana, Pak, Banten, Anda yang mengira di Eropa, enggak di Banten, cuma satu jam dari Jakarta, Anda dari Jakarta jam 5 pagi, jam 6 sudah sampai tempat ini, materi terbit, Anda mau tret, bagus juga, ini sama, tempat yang sama, Anda tinggal memasukkan komposisi yang agak aneh-aneh, foto Anda bisa lebih menarik, bodoh-bodoh dari Amanjiwo, dari Amanjiwo, ini tempat pertapaannya Cilik Riwut di Palangkaraya, jadi, Cilik Riwut di Palawan Nasional itu, kalau bertapa, tubuhnya masuk sini, seret, nyelip di dalam sini, seret, ada celahnya buat satu orang bertapaan, masuk itu, di Kalimantan Barat juga, nah, ini saya, oh kacamata bukan yang ini, Anda bisa berfoto pakai scanner, mau ulu-luluan, scanner buka, taruh, scanner itu kamera loh, beneran, scanner itu kamera, Anda bisa bikin yang aneh-aneh, naruh kunci, naruh apa, terus dikasih pasir, kasih macam-macam, tutup, scan, itu jadi foto, jadi scanner juga, foto ini saya motor pakai scanner, cuma, supaya enggak silau, ya merah-merah, ya pera-pera apa gitu, belum berkumis, ini pakai baju kotak-kotak, kalau ini, ini juga foto yang lucu, saya baru mencoba, bahwa sapi yang kanan merem, tepuk pantatnya, ya kan, jadi kadang-kadang kita nemuin, bagusnya foto kita, terus jadi, sapinya merem, ditepuk pantatnya, bangun, ini juga grandel di Kraton Jogja, Anda bisa, fotografi itu, bisa apapun Anda potret, grandel pintu, ini saya pameran, dibeli seorang kulit putih, buat biayaan rumahnya, itu hanya grandel pintu di Kraton Jogja, kesalahan dalam fotografi, nah kesalahan, oke, ini saya motor tahun 2009, waktu, ini siapa, Cori San Yoriva, menggantikan Sisi, Silvania Sirgar, Anda lihat, fotografi is not about auto atau manual, fotografi is about moment, Anda lihat, kalau saya nyerah, gini, lupakan foto A sama saya, sekarang kita foto B, yang benar posisinya kan di sini kan, kalau mau lihat, tetapi kalau saya datang yang telat, ini sudah penuh wartawan semua, saya dapat di sini, foto saya miring gini kan, ya kan, jadi untuk dapat foto yang bagus, pertama Anda harus dapat posisi yang tepat, dapat posisi yang tepat apa, Anda datang awal, ya dalam jurnalistik, karena datang telat, Anda tidak dapat apa-apa, saya sekarang agak malu, saya mau tersesokan fashion show, setelah apapun, om, om, sini, om, semua dikasih, semua dikasih tempat, jadi saya, saya tidak pernah dapat tempat, saya selalu dikasih tempat, karena oleh yang muda-muda, yang ke paling tua gitu ya, jadi malu, oke, sekarang Anda lihat, kalau saya nyerahkan ke kantor foto ini, ini foto gagal, oke, mukanya ketutupan kan, ini saya selesaikan ke kantor, mana putri tulisannya yang ini, mukanya ini, Anda lihat, bahwa Anda mincitnya tombol, kecepatan atau telat, sepersekian detik pun, foto Anda bisa gagal, lengkap, fotografi is not about auto atau manual, kapan Anda mincit itu, bisa membuat foto Anda gagal, kecepatan gagal, telat dikit gagal, ini sepersekian detik ini, lihat, ini baru benar, ini gagal, ini gagal, oke, so, auto atau manual, enggak penting, ada hal yang harus Anda kejar, berdirinya tepat, micitnya tepat, pernah dapat foto kayak gini, jebret pertama, merem yang kiri, jebret kedua, merem yang kanan, jebret tiga, merem dua-duanya mau apa, ya, jadi ada faktor luck, dan jangan cuma-cuma satu, foto presiden ketemu kepala negara asing, di Indonesia itu, wah ini foto gampang, enggak, justru ini foto susah, saya tunjukkan berikutnya, bisa merem seperti ini, dan photoshop juga enggak bisa membuka matanya, kalau yang pakai blitz lebih dari lima, saya taruhan blitznya kadang-kadang bareng sama orang lain, jadi begitu di kepala negara itu salaman, terus penyala gitu kan, kemungkinan blitznya bareng sama orang lain, semahal-mahal kamera Anda, secanggih-canggih kamera Anda, kalau blitznya bareng sama orang lain, gambarnya kayak gini, semahal apapun kamera Anda, sejagau apapun Anda, dan ini enggak ketolongan, photoshop pun enggak berdaya, oke, sehingga, begitu tangan bersentuhan, semua mutret kan, saya mikir, nanti kalau semua berdimotret, aku mutret, gitu kan, semua orang mikir gitu ternyata, jadi kalau Anda lihat di TV ya, begitu kepala negara itu salaman, berhenti kan, terus, enggak habis-habis, sehingga caranya gimana, mau enggak mau, tangan terus, Anda harus mencari terus, sehingga kalau Anda akan ketemu adegan tipis kayak gini, memori harus masih kosong banyak, baterainya penuh, jangan kebalik, baterai kosong, memori penuh, jangan, ya, memori kosong, baterai penuh, ya, sehingga begitu siap, begitu mereka nempel, Anda terus mutret, kalau pas enggak bareng, pas semerl, mau apa, ya kan, jadi cuma gambar gini doang, Anda harus tahu kan, kadang-kadang cuma 40 frame bikinnya, cuma gambar orang salaman ya, karena sampai 40 frame, ini lihat, ini merem, pas enggak bareng, pas bareng, pas enggak merem, bareng sama orang lain, selesai, jadi kadang-kadang Anda harus puas pada ya, kalau, kalau yang mutret banyak orang, Anda akan, tidak bisa Anda ambil dengan satu frame saja, oke, fotografi sebagai saran informasi, kalau Anda ngomongin foto jurnalistik, Pak, foto jurnalistik boleh diginiin enggak, boleh digituin enggak, jawabannya adalah, terserah siapa yang larang, ingat, tidak pernah ada larangan apapun dalam jurnalistik, jurnalism is not about truth, ya, jurnalistik bukan masalah kebenaran, jurnalism is about information, dan informasi tidak pernah ada yang jujur, informasi tidak pernah ada yang jujur, informasi itu, tergantung siapa yang ngomong, kenapa Anda langganan kompas, kenapa enggak langganan itu, ya, karena Anda merasa kompas yang benar, ada orang yang enggak percaya kompas, dia langganan dengan yang lain, kompas itu juga tidak objektif, ada peristiwa X, kenapa saya wawancara si A, bukan si B, saya milih, narasumber saja sudah subjektif, jadi sekali lagi, jurnalistik bukan masalah kebenaran, masalah informasi yang bisa Anda percaya, percaya, ya, bukan tentu benar, fotografi sebagai saran informasi, oke, kita lihat, kasus per kasus ya, jadi gini, Pak, foto jurnalistik itu apa? jawabannya adalah, foto jurnalistik adalah induk dari segala fotografi, segala fotografi bisa masuk ke jurnalistik, Anda mau terlalu makro, bisa jadi jurnalism, Anda mau terlalu makro, bisa jadi jurnalism, intinya adalah, saya coba masuk ke jurnalism untuk terangkan ke Anda, buat fotografi, tetapi dengan cara yang lebih sederhana, oke, kita lihat foto ini, yang muterat namanya Verilatif, dia sering muterat buat nasiologi grafik, dia mau berangkat ke Merak, dari sana Jakarta, sini Merak, sana Jakarta, sini Merak, oke, ini tol Jakarta Merak, ini antena-antena TV, ya, Anda ngeh gak, kalau Anda ke Stangerang, itu antena TV banyak banget, di sini, kenapa coba, tahu? kenapa? bukan, TV lokal pertama, TV non-TV pertama adalah RCTI, antenanya di Kebun Juru, oke, lalu bermunculan TV baru, orang sudah terlanjur, ngarahin antenanya ke RCTI, kalau dia bikin TV baru di sana, orang males pindah dari RCTI, sehingga semuanya adalah lurusannya RCTI, sehingga ya RCTI ya semua satu garis, Indonesia pun antenanya di sana kan, di Kebun Juru kan, itu sebabnya, kenapa semua antena TV lokal, termasuk Kompas TV dulu, TV tuju dulu, di raya ini, sana RCTI, nyambung-nyambung terus, karena supaya segaris, orang males kan, minah-minah antena macam-macam, TV sana enggak, semua satu garis, karena pertamanya ada RCTI, itu, itu, itu aja, kenapa semua antena TV di jalan tol Jakarta Merak, ya karena itu alasannya, oke, ada terbalik, jadi, very relative, tiba-tiba merasa, kok macet ada apa, dia turun dari mobil, turun dari mobil, dia jalan, tak, tak, sampai depan jeep ini, dia motret, jadilah foto ini, oke, lalu dia jalan lagi, naik ke atas truk ini, motret kemari, jadilah foto yang tadi, Anda lihat, satu peristiwa dipotret dengan dua angle, ini adalah khas pemula, dia bukan motret kecelakaan, dia motret truk kebalik, ya enggak, dia mau motret truk kebalik, bukan kecelakaannya, ini, dibuat oleh orang, yang sudah mengerti fotografi, dia mengetahui, gue motret apa sih, penyebabnya jelas, akibatnya jelas, tempatnya jelas tol, ini enggak jelas sebelas, ya kan, jadi ingat, bagaimana supaya foto Anda bagus, setiap saat motret Anda bilang, aku mau ngomong apa sih, setelah jadi, lihat di fotonya, apakah sesuai dengan yang aku pikirkan tadi, kalau tidak, berarti foto Anda gagal, itu foto sebagai informasi ya, tetapi, sebagian besar kita memotret memang sebagai informasi, Anda piknik, tempat bagus, Anda mau ceritakan bagusnya kayak apa, akan ke orang lain, intinya tiap kali memotret, saya mau ngomong apa, itu kunci pertama foto bagus, saya sering ditanya gini, foto bagus itu apa sih, mas foto bagus itu apa, ini bagus, kenapa mas bagus, saya sunterakan kenapa bagus itu kan, masih bagus enggak, bagus, kenapa mas bagus, oke, bagus itu gimana, oke, saya kasih lemper, makan lemper, enak enggak, enak itu gimana, enggak bisa bilang kan, Anda kalau beli baju, tahu enggak definisi baju bagus, enggak tahu kan, baju bagus adalah, jadi kalau beli baju, ini bagus enggak ya, ini definisinya adalah, enggak kan, Anda lihat langsung tahu bagus kan, nah foto bagus juga, dilihat langsung tahu bagus, enggak pernah ada definisinya, sama dengan rasa lemper, rasa soto, soto sama pecelenak mana mas, susah kan, beda banget, ini foto ini sama ini, bagus mana, enggak bisa gitu loh, kira-kira seperti itu, oke, berikutnya, ini gambar apa coba, oke, sama ini jelas ini kan, lihat, ini yang muteran mungkin takut ketinggian ya, enggak pernah maju ya sini ya, terus dia memberanikan diri maju ke sini, ke sini, berdiri di situ, jadinya foto ini, lebih jelas foto ini ya enggak, jadi posisi Anda berdiri, itu menentukan foto Anda bagus atau tidak, satu, kalau dunia real estate, adalah lokasi-lokasi-lokasi, paling tinggi adalah lokasi ya, dalam real estate ya, nomor 2 lokasi, 3 lokasi, 4 lokasi, sampai 999 lokasi, berikutnya baru yang lain-lain ya, fotografi juga, di mana kamu berdiri menentukan fotomu bicara atau tidak, ini enggak bicara, ini bicara, peristiwa yang sama, oke, jalan tol Cipularang, longsor, oke, tol Cipularang, longsor, longsornya kelihatan ya, ini longsor, ini dibuatkan dari bawah, dibuatnya dari atas, ya, dari bawah, dari atas, dari bawah, dari atas, apakah sudah cukup, untuk jurnalistik, ini foto sama sekali, belum cukup, kalau secara teknik, kurang apa, sudah fokus, tajam, ijo, yang kelihatan ijo, langit biru, walaupun mendung, yang kelihatan biru, gitu kan, saya pakai manual, mas, bagus kan pakai manual, mau manu, mau auto, ini fotonya enggak bunyi, gitu loh, ini juga enggak bunyi, gimana supaya bunyi, ini baru bunyi, tunggu kontainer lewat, begitu ada kontainer lewat, dramanya baru terasa, ya kan, bandingan sama ini, ini enggak ada apa-apanya kan, hampa, kata Ari Lasso, ya, ini baru bermakna, pertanyaan adalah, mas, kalau sampai suri, saya tungguin enggak ada kontainer lewat, gimana, itu kan, apa tunggu avansa saja, ya, atau karimun, lebih kecil lagi, dalam fotografi, berhasil dan gagal, satu banding satu, oke, orang gagal, bukan berarti dia enggak ahli, orang gagal, bukan berarti dia amatiran, ingat, dalam fotografi apapun, berhasil dan gagal, satu banding satu, saya tunjukkan nanti buktinya, ini contoh jubatan yang terkena, banjir bandang ya, angle pertama ini, angle kedua ini, terserah, menurut Anda jelas yang mana, oke, intinya, kalau Anda menjadi seorang foto jurnalis, Anda mau tes sesuatu, selama Anda masih bisa mau terat, ambil sebanyak-banyaknya, kadang ada hal yang enggak kepikir di lapangan, bagus mana ini sama ini, lebih jelas ini kan, tapi ini juga orang tahu, kenapa masih bisa dilalui, kira-kira begitu, jadi, ingat bahwa, manakala Anda masih bisa ambil gambar, ambil lagi gambarnya, cari semunggu, begitu Anda meninggalkan tempat, selesai, enggak bisa diulangin lagi, pemikiran dalam fotografi, fotografi sebagai dokumentasi visual, artinya gini, dokumentasi bisa verbal, kata-kata-kata-kata-kata, tetapi bisa hanya, karena Anda butuh visual, untuk wajah manusia, mau enggak harus visual, ya enggak, Anda enggak mungkin mendokumentasi wajah orang dengan kata-kata, itu sebabnya, sehingga sampai sekarang, wajahnya, Cleopatra, Nefertiti, segala itu hanya di reka-reka, patungnya pun mungkin belum tentu, tepat, karena enggak ada foto, bagaimana dari sebuah kejadian yang bisa mewakili secara keseluruhan, itu pertanyaannya kan, Anda mau merekam acara karapan sapi, cuma boleh satu gambar, bagaimana yang mewakili secara keseluruhan, itu pertanyaannya, intinya, manakala kita akan mendukung menjaga sesuatu, bukan berarti dengan sebanyak-banyaknya, bukan, kadang-kadang, seperti dalam koran, karena kita cuma bisa ngomong dengan satu foto, Anda harus tahu, bagaimana yang mewakili secara keseluruhan, rekayasa, nah, foto rekayasa itu apa sih, saya akan masuk rekayasa setelah ini, situasi, posisi, dan kondisi, ada peralatan bisa juga, dan photoshop bisa, nomor tiga photoshop ya, rekayasa foto, nanti kita buka, dalam semua kejadian fotografi, jurnalistik selalu ada rekayasa, ingat, dalam semua selalu ada rekayasa, rekayasa itu upaya, ya upaya, pakai blitz itu sudah rekayasa loh, orang suka gak masalahin kan, aslinya gelap kok, ya kan, cupret pakai blitz, rekayasa tuh, bener kan pakai blitz, orang gak pernah memasalahkannya gak, blitz itu rekayasa, foto harus asli loh, asli jangan pakai blitz dong, saya mau asli, jangan dandan-dandan saya bilang, gitu kan, rekayasa fotografi, sekarang kita masukin di kaya saya, Anda ingat foto ini ya, oke, ini fotonya Raden Saleh, ini fotonya Pineman, peristiwa yang sama, pangeran di Keponegoro ditangkep, ini zaman fotografi, belum marak, fotografi udah ada, tapi belum marak, gimana orang merekam sebuah peristiwa, dengan opini-nya masing-masing, ini dalam gambar, orang bebas beropini, ya kan, Raden Saleh, lihat, wah, di Keponegoro-nya melawan, gitu kan, orang-orang Belandanya, dibikin kepalanya kayak gendruwo, gede-gede gitu, ya kan, kepalanya bikin gede-gede, Pineman orang Belanda, di Keponegoro-nya lemes, ya, gak berdaya, oke, itu dari sisi, lukisan pun sudah berpihak, ini siapa? Cunaddin, Anda tahu dari mana, emang yang pernah ketemu? Ini aslinya Cunaddin, banyak pahlawan nasional, yang gak ada fotonya, lalu digambar, digambar ganteng dan gagah, kalau pahlawannya digambar, tidak ganteng, tidak gagah, tidak cantik, nasionalisme kurang bangkitnya gak? Asal Anda tahu, 60% foto pahlawan kita itu gambar, Patimura gak pernah ada fotonya, Sisi Ngamang Raja gak pernah ada fotonya, itu, masih ada gongnya, Anda pernah lihat foto ini belum? Di mana? Museum mana? Gak mungkin, gak ada di museum, uang 10 ribu, uang 10 ribu, oke, 10 ribu, 10 ribu, yang ungu maupun yang merah ya, pada suatu hari, Sultan Mahmud Bandaruddin II, dinyatakan sebagai pahlawan nasional, dari Sumatera Selatan, oke, dia meninggal 1825, waktu dia meninggal pun, setahun kemudian, fotografi baru ada ya gak? 1826, jadi dia meninggal, sehari sebelum fotografi muncul, gak mungkin ada fotonya ya gak? Tetapi pahlawan nasional kan harus ada fotonya ya gak? Ada seorang pelukis namanya Edwin Arifin, di Palembang, dia melukis dirinya sendiri dengan pakaian adat Palembang, istrinya, anaknya, digantung di rumahnya, ada lomba, lomba melukis Sultan Mahmud Bandaruddin II, ambil, lombain, juara pertama, oke, jadilah wajah Edwin Arifin, menjadi Sultan Mahmud Bandaruddin II, oke, 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 itu tahun 1997, tahun 2005, Bank Indonesia membuat uang 10 ribu, dia memutuskan temanya Palembang, bagian belakangnya rumah Palembang, saya ikut milih fotonya itu untuk uang, foto depannya adalah, Sultan Mahmud Bandaruddin II, minta ke Pemda Palembang, dikasih foto ini, jadilah Edwin Arifin, orang tidak terkenal, masih hidup menghiasi rupiah, Anda bisa buka Facebooknya, Eden Arifin, E-D-E-N, kenapa saya tahu, karena anaknya Eden, wartawan Kompas, kerja di Kompas, Taufan Arifin, jadi kalau Anda ke Palembang, ketemu uang 10 ribu, apa Edennya, gitu kan, beberapa bulan yang lalu, keluar di KKND, Eden Arifin, ya, Anda yang nonton enggak, tentang ini, Eden Arifin, cipta Eden Arifin, jadi uang 10 ribu, ya gitu lah, bahwa Anda sekarang, apa, saya kok, Pak Arifin, nyeleng-nyeleng jawab banget, tidak saya akan terangkan ke Anda, bahwa gambar grafis, itu mengandung, keinginan orang yang memakai gambar itu, ini tolak, tolak ukur rekayasa, tolak pikir rekayasa, jadi sebagian besar foto pahlawan, yang Anda puja-puja, itu adalah gambar, tidak ada, ya, oke, saya duduk bentar ya, sorry, Perang Dunia Kedua, Jerman, Hitler, makin berkuasa di Eropa, Eropa Timur, dicapologin satu persatu, Amerika, Inggris, dan Australia sekutu, berusaha menghentikan langkah Hitler, jadi, penguasaan Eropa oleh Jerman, waktu itu, semua orang menganggap Hitler itu, penyelamat, seperti juga Jepang, Indonesia bilang, saudara tua ya, gimana Amerika membendung langkah Hitler, dikirimlah foto Hitler, ini bayinya Hitler, jadi bayi saja serem, supaya apa, supaya orang bencini sama Hitler, Anda lihat, bahwa fotografi bisa jadi alat perang, fotografi menjadi alat perang, Amerika menyebarkan foto Hitler palsu, entah siapa ya, pokoknya dari pihak sekutu, foto Hitler palsu, bayinya kayak gini, supaya orang bencini sama Hitler, Jerman gak mau kalah dong, dia ngeluarkan foto Hitler yang asli, ini Hitler yang asli, cute kan, nah, mungkin gak, kecilnya kayak gini, gedenya jago, ya gak mungkin kan, mungkin, mungkin, mungkin aja ya, oke, tapi intinya adalah, ini real, realnya Hitler, siapa dia tadi, yang bongkar bahwa ini foto palsu adalah, orang tuanya anak ini, ini loh, kasihan banget kan bayinya, Anda lihat tahun 42, belum ada photoshop, udah ada rekayasa foto, ini, dirubah dari foto ini, oke, oke, itu adalah, bukti bahwa fotografi bisa jadi alat perang, fotografi bisa jadi alat perang, ini foto rekayasa, jadi, Sudirman itu katanya sudah marah sama Soekarno, Soekarno datang ke, dia sadar pencitraan ya, ada cara sependur, bagus gak, gak bagus, ulangi lagi, si Pangneman Sudirman diem aja, lagi marah, yang ngomong ini, Rosian Anmar, ya, Rosian Anmar, jadi, ini foto yang, pencitraan, kesannya akrabkan, teks foto ini adalah, Soekarno memeluk dengan rindu, saling rindu, kedua pemimpin negara, gitu loh, padahal kenyataannya, Sudirman sedang marah sama Soekarno, jadi Soekarno tanya, jadi gak, enggak, ulangi lagi, dipeluk lagi sama Soekarno, itu Rosian Anmar, ada di sebuah buku, saya lupa bukunya, di pameran Jogja juga, teksnya di sebelah gini, disebutkan bahwa, kisah ini adalah gini, 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 Amerika ya, ini sempat menghiasi buku sejarah Amerika, sampai suatu ketika, tahun 70-an, ketemu kelihisi aslinya, ini, jadi, Ulis Grand anjar pohon, digunting, tempelin di sini, digunting, tempelin di sini, jadilah foto ini, 18 sekian sudah ada rekayasa foto tanpa Photoshop ya, jadi ini digunting, Ulis Grand, digunting, tempelin di sini, terus digunting, tempelin ke sini, jadilah foto ini, tetapi hanya Amerika yang bisa bikin presidennya, jadi film vampire itu, Abraham Lincoln, gila ya, di Indonesia juga, Soekarno, vampire dia itu, ditangkap ya enggak, saya bilang gila juga nih ya, bikin film tentang presidennya, presidennya kan pemburu vampir itu kan, bukan anak-anak kuda lompat-lompat, presiden pertamanya lagi kan, sorry, pertama Washington, jadi tentang presidennya bikin film, ini contohnya bahwa ini, rekayasa jadi seperti ini, ini tidak lain adalah untuk buku sejarah ya, supaya heroik dan supaya bagus ya, ini mau gak mau, ini pemakaman presiden Korea Utara, Anda lihat, ini yang beredar, lihat ya, ini analisa, ini foto dari orang lain, Anda lihat, mobil ini pada waktu ini, garis merah itu di sini ya, jadi mobil itu sebelum garis merah, ada fotografer, setelah lewat garis merah ini kok hilang, dihilangin kan, ya enggak, jadi kantor berita Korea Utara, mereka esat fotonya, yang dihidarkan oleh kantor berita Utara, sama yang dihasilkan Reuters, kok beda, enggak mungkin ini, sampai sini tiba-tiba ini hilang, enggak mungkin kan, ini dibersihin dengan Photoshop berarti, kejimpulannya, ini masih ada tuh, masih ada, ini masih ada kan, begitu mobilnya lewat dari garis ini, ini hilang, ya ketahuan kalau rekayasa, kenapa dibersihkan, supaya kesannya rapi aja, jadi merekayasa foto banyak tujuan, ya, ada supaya fotonya kesannya tertib, wah negara komunis kan, enggak ada orang sambutan sebarangan gini, semua rapi gitu loh, ini juga The Daily Mirror, 1 Mei 2004, ya, tapi tunggu dulu, tunggu dulu, kita mulai dari sini dulu, kita balik ya, oke, ini contoh rekayasa yang paling klasik dalam jurnalistik ya, ini perang teluk di Amerika, jadi gini, semua kasus rujukan jurnalistik, entah kenapa munculnya dari Amerika, dan solusinya muncul dari Amerika juga, semua kasus jurnalistik, ini dimuat di LA Times, Los Angeles Times, yang motret namanya Brian Walski, B-R-I-A-N, Brian Walski, W-A-L-S-K-I, kalau Anda mau lebih jauh, Anda bisa google, Brian Walski akan keluar semua panjang lebar, Anda bisa baca sendiri ya, Walski, motret ini di Irak, tahun 2003, ini suatu kampung mengungsi Irak, Walski motret ini, pertanyaan adalah, kapan seorang wartawan itu menjebretkan kameranya, jawabannya adalah, manakala ada adegan unik, adegan unik itu apa, stop gitu kan, jepret kan, kalau Anda melihat foto-foto waktu, Pak Pres Budiono meninjau, tempatnya si James dulu, kalau Pak Budiono gini, menunjuk, menunjuk itu adalah satu gesture yang disukai fotografer umumnya, menunjuk, foto pengantin juga suka menunjuk gitu kan, oke, ini Walski motret karena tangannya terjulur, tetapi foto ini gagal, kenapa? ini bawa mukanya enggak? jadi foto ini, berhasil di sisi kiri, di sisi kanannya gagal, Walski motret lagi, jepret, sekarang sisi kanannya berhasil, kirinya gagal, tentaranya kayak terima telepon, atau bawa mukanya enggak? foto yang pertama, bagus di kiri, jelek di kanan, foto kedua, bagus di kanan, jelek di kiri, oleh Walski digabung, bagus kiri kanan, dan ini yang dimo di LA Times, ini adalah contoh foto rekayasa, yang tidak bermaksud jahat, hanya maksud visual, supaya fotonya keren, oke, mundur lagi, lihat baik-baik, ini foto aslinya, satu, bagus di kiri, jelek di kanan, bagus di kanan, jelek di kiri, digabung, kiri kanan bagus, tetapi foto ini ketahuan dengan oleh rekayasa, sehingga, Walski dipecat, ketahunya di mana, ada yang bisa lihat, ada yang pernah ikut kuliah saya, tidak usah komentar ya, sudah pernah saya bawa, mananya yang bikin ketahuan, ada yang berani yang angkat tangan, ketahunya rekayasa dari mana, apanya, ayo mas, ini, kenapa tangan sebelah kiri, kita mundur ya, itu, tidak masalah kan, sama, oke, supaya tidak bertele-tele, ada yang perhatikan, ini sama ini, sampai lipetan celana pun, belum berubah, ya kan, ini sama ini sama kan, ini sama ini sama, mundur ya, jadi Walski mau tajibret ini, lihat ini, ada Bapak ini, ada Bapak ini, ada Bapak ini, ada segitiga ini ya, segitiga orang ini, Walski merasa bahwa, wah ada tiang, ganggu, gue maju, dia maju, sehingga tiga orang ini, akan jadi sebelah sini kan, tuh, nah, segitiga ini kan, ini, ini kan, satunya foto pertama di belakang tentara, foto ini di belakang tentara digabungin, enggak teliti, jadilah muncul dua kali orang ini, oke, kalau fotonya cukup teliti, sampai kapanpun enggak ketahuan, kalau RKS saya enggak, sampai kapanpun enggak ketahuan, dan memang maksudnya tidak jahat, hanya maksud visual, ini RKS yang tidak jahat ya, kita mundur, sama tahun 2004, The Daily Mirror, adalah koran kuning di Inggris, koran kuning, gambarnya seksim lulu, saya harus membuka dua, membawa orang banyak paketnya, disini ya, begini-begini gitu lah, Daily Mirror, tetapi ternyata, 60 persen profesor-profesor di Inggris, belinya Daily Mirror, itu survei, surveinya dia ya, dan dia bilang, silahkan di cek, 60 persen profesor dan PhD di Inggris, beli Daily Mirror, dia bilang gitu, oke lah, itu enggak penting, tetapi yang penting adalah, pada tahun 2004, sebuah dokumen mengungkapkan, bahwa tentara Amerika, menyiksa tawanan di penjara Abu Ghraib, Anda ingat ya, 17 dipecat dan sebagainya, gambar orang didudukin, di strom, digigit anjing segala, tentara Amerika, nyiksa orang-orang Irak, di penjara Abu Ghraib, timbul pertanyaan, sekutu itu Amerika, Inggris sama Australia, apa mungkin yang nyiksa cuma Amerika, itu pertanyaannya kan, di tengah pertanyaan itu, The Daily Mirror, terima foto ini dari Bagdad, dikirim dari Bagdad, dalam amplop angkatan darat, Inggris, tetapi tidak ada nama pengirim, amplopnya angkatan darat, dibuka isinya, ini loreng Inggris, loreng Malvinas, kalau orang Indonesia bilang, jadi Inggris, berganti loreng ini, tahun 82, waktu nyerang Malvinas, Indonesia bikin yang sama persis, namanya loreng Malvinas, dulu kalau saya, waktu saya masih kuliah, beli loreng-loreng di pasar Jatayu, Bandung, loreng Malvinas, ayak, ayak Malvinas, yang rancang Inggris, jadi Inggris terima foto ini, dalam amplop angkatan darat, angkatan darat Inggris dari Bagdad, kurang menyakirkan apa, tetapi tidak ada nama pengirimnya, oleh Inggris, dimuat di halaman satu, ini bukti bahwa orang Inggris, juga nyiksa orang Irak, ngencingin orang Irak, ya kan, oke, sebuah koran, punya kekebalan jurnalistik, ada kekebalan diplomatik, ada kekebalan jurnalistik, sebuah koran, berhak merahasiakan narasumber, yang dia punya, dia anut, ada kasus korupsi, ada yang membocorin, siapa yang membocorin, ya gue pegang, kompas berhak diem, ya, orang suka salah, soal hak kebal, seorang fotografer, kalau saya memutar sebuah perisiwa, yang gawat banget ya, katakanlah, yang terjadi sekarang adalah, Anda ingat, Angelina Sondah megang BB, ya, kan dia menyangkal, tidak punya BB tahun 2010, ya, fotografer itu menyerahkan, BB, foto yang Angelina Sondah pakai BB, terbukti buatannya, sesuai tanggal yang dia, jadi heboh kan, sekarang kan Anda harus, akuin secara jujur, fotografer itu buka front sama Angelina enggak, kalau enggak ada foto itu, ya enggak, ini suatu ranah perdataan ya, perkara, orang akan bilang si, dia dari tribun timur, Abas namanya, grup kompas, dia sekarang diperiksa KPK segala untuk foto itu, saya sudah ngomong sama grup kompas, enggak bisa Abas diperiksa, manakala sebuah foto, seorang fotografer mutat yang bahaya ya, diserahkan ke kantor, diterima redakturnya, diakuiin akan dipakai, tanggung jawab fotografer itu selesai, kalau ada apa-apa yang tanggung jawab redakturnya, begitu dimuat, yang tanggung jawab pamretnya, enggak ada fotografer itu diperiksa, sudah ada kesalahan fatal, saya lagi mau bikin urusan tentang itu ya, bahwa seorang fotografer begitu foto itu dimuat, itu bukan urusan dia, sesalah apapun foto itu, yang salah pamretnya, itu jenjang foto ya, dalam dunia jurnalistik ya, begitu foto itu dimuat, enggak ada urusan sama fotografer itu lagi, enggak ada urusan dia dibunuh segala yang, harusnya dibunuh pamretnya, dituntut atau apapun ya, katakan foto itu fitnah, yang salah pamretnya, yang di penjara pamretnya, bukan fotografer itu lagi, perkara internal fotografer itu dihukum, dipecat, gaji diturunin, itu urusan lain, tapi kalau secara hukum, begitu sebuah foto dimuat, yang salah, penanggung jawab, itu mekanisme dalam jurnalistik ya, oke, foto ini, sekarang kembali ke foto ini, foto ini, membuat heboh Inggris, Ratu Inggris marah banget, orang Inggris nyiksa, orang Irak, yang ngencingin orang Irak, tetapi, mereka bikin investigasi, yang pasti bukan dipimpin oleh Johnny English, bukan, tahu ya, tahu siapa Johnny English, kalau Anda nonton Johnny English yang satu, itu jorok banget ya, masuk lewat saluran, apa, saluran septic tang, jorok banget ya film, oke, sekarang, sekarang kalau Anda, sebagai tim investigasi Inggris, apa yang Anda selidiki dari foto ini, coba, sampai terbongkar bahwa foto ini palsu, apa, bentuk kencingnya, enggak, oke, jadi, ini saya buka sebuah, 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 sebuah forensik foto ya, bagaimana menyidik sebuah foto, bahwa foto ini adalah foto rekayasa, pertama, foto ini dibuat dalam truk atau dalam ruangan, truk, ini adalah spagrnya truk nih, ini terpalnya ya kan, ini foto dibuat dalam truk, oke, titik, dalam truk, satu, mungkin enggak, tentara Inggris menyiksa pakai truknya Amerika, enggak mungkin, ini kan, pasti truk itu truk Inggris, enggak, oke, lu mau nyiksa orang, bawa ke truk lu sendiri pasti, perhatikan truk ini baik-baik, ini bengkok, bengkok ini ada rantai, ini ada karat-karat putih, kelihatan ya, karat-karat putih, ya, karat-karat putih, ini ada karat, tutup akinya berkarat juga, ini bengkok, ada karat putih di ujung-ujungnya, ini kan sebuah ciri-ciri fisik yang khas ya, mungkin enggak, dua buah truk ciri fisiknya persis ini, enggak mungkin kan, truk satunya lagi, bentuknya karatnya juga gini, ini bengkok juga, karatnya bentuknya gini, ini gores-goresnya bentuknya gini juga, enggak mungkin, ini adalah bentuk yang khas, dua buah truk, enggak mungkin, cacatnya persis, lalu diperintahkan oleh Angkatan Darat Inggris, panglimanya, cari truk ini, dengan tanda fisik seperti ini, enggak sampai satu jam perintah dikeluarkan, truknya ketemu di London, di gudang, Angkatan Darat langsung, wah truknya ini kan, panggil semua wartawan, panggil semua, para wartawan, Anda bersaksi enggak, ini, setuju enggak, foto ini adalah truk ini, semua sepakat, tidak terbatalkan, kesimpulannya apa, foto ini dibuat di London kan, kepala gudangnya panggil, udah lalu ngaku ajarin, cari siapa yang iseng ini, ternyata jodohnya itu tarang Inggris, balok satu lagi, dia iseng-iseng, memotret temannya dibuka bajunya, ini bule juga nih, tutupin karung, ketahuan bukan orang ira kan, kalau enggak ditutupin karung, disirem akwa sama temannya, dipotret, cek, cetak, kirim ke kompas, kirim ke kompas, jangan ketahuan kalau kirim sekarang, masukin amplop, titipin teman kita yang ke Bagdad, suruh kirim dari sana, jadi dimasukin amplop, dikirim dari Bagdad sampai ke kompas, kompas ketipu tanpa ngecek, Anda lihat, rekayasa bisa tanpa photoshop, menggebohkan seluruh negara, tanpa photoshop sama sekali, jepret cetak kirim, yang palsu adalah faktanya, jadi jangan sibuk dengan photoshop, seberapa sih boleh di photoshopkan nipu pak, nipu itu banyak sekali, saya tunjukkan nanti banyak, banyak nipu banyak, tadi pakai photoshop ya, maksudnya supaya bagus, ini nipu bikin heboh, waktu pesawat jatuh di gunung salak, kan orang ingin tahu mayatnya kayak apa kan, itu kan tanpa photoshop, cuma foto palsu, dari Afrika dikiriminin mayatnya, ngerti gak, itu tanpa photoshop juga, palsu banget, foto dari mana, dibilang dari gunung salak, jadi rekayasa itu, enggak cuma dari photoshop, banyak, dan tujuannya juga macam-macam, itu orang yang ditangkep, bapak iseng, orang yang ingin tahu, saya punya, saya bilang aja dari gunung salak, dan sekarang dalam dunia internet, semua bisa dilacak, siapa yang ingin pertama, jangan main-main dengan dunia internet, sorry, we're hoax, jadi dari mirror malu kan, dua minggu kemudian, we're hoax, keterangannya, yang saya keumungan ke Anda tadi, saya baca di sini sama sambungannya, bagaimana mau ke area dan sebagainya, the hierarchy prisoner of war, abuse pictures handed to us were fake, palsu, jadi foto ini palsu, fake, fake tanpa dari photoshop, oke, ini tadi sudah ya, ini dikeluarkan oleh kantor berita timur tengah, ini kan sama lah, asapnya sama pasti, di-clone aja supaya seru, ini sama semua asapnya, ini juga, Anton Hassin, talented photographer loh, dia pilih dunia 2006, fotonya yang bagus-bagus loh, dia ini foto aslinya, dia ngirim foto ke Reuters, kayak gini nih, Lebanon dibom oleh Israel, dia curiga kan, minta file aslinya, ternyata file aslinya kayak gini, sama dia di utak-utak, ini juga gak bermaksud jahat, ya, cuma dia mau membuat fotonya jadi bagus, tapi ya, orang bikin gak percaya sama foto dia kan, di utak-utak ini foto, yang dikirim ke Reuters, ini foto aslinya, dia dipecat dari Reuters, nah, ini Amerika, US News, Dangerous Liations ya, wah, ini foto dari Beirut itu kan, nah, foto ini jadi cover, temannya fotografer yang ini iri kan, kok foto dia dibeli, ini bohong foto ini, lihat, ini kan keren banget kan, berewokan, bawa aka, wah, api, padahal ini tempat membakaran sampah ini, ketipu US News, jadi ini foto, di Beirut semua orang punya senapan kan, gampang punya senapan, lulu foto di situ, berewokan, tepret, dikirim, dan jadi selayasan selagi judulnya, ini tempat sampah ini, ini beriwok tadi kan ini, berpose aja, ini pembakaran sampah, ini seban-ban bekas nih, ini bukan medan perang, jadi anda lihat, bahwa seorang fotografer, mereka yasa fakta, supaya fotonya laku, ketika, yang ketipu US News, ini malu-maluin banget, ini salah satu kasus yang memalukan pada tahun 2007 atau 2008, ini US News tahun berapa nih ya, saya lupa, oke lah, ini saya buka mata anda soal rekayasa macam-macam ya, ini rekayasa, nah ini, ini calon presiden siapa dulu, saingannya siapa dulu ya, dulu Bush ya, saingannya ya, ini Jane Fonda, wah ini foto yang berbeda kanan Fonda, jadi, sekarang dia dulu, pidato anti-Vietnam juga dulu, padahal tidak, ini foto dia tuh, pidato dimana gak jelas, Jane Fonda-nya juga dimana gak jelas, digabungin ini, oke, yang anti-Vietnam word, Jane Fonda, ngerti gak, supaya dia, seksainnya juga aktivis dulu, bareng Jane Fonda, ini foto ditempel, ini foto aslinya, ditemukan, foto aslinya dia, gak ada apa-apa, ini foto Jane Fonda pidato, nyanyi di suatu tempat, digabungin, supaya, untuk kampanye, ya sama dengan sekarang kan, pilihan Jakarta, banyak foto-foto palsu ya, Anda gak boleh nyoblos ke tempat, di tempat ya, tidak boleh datang ke tempat, menyoblos pakai baju kotak-kotak, tapi kumisan boleh, ini foto ini, ini orangnya, ini seorang turis dari Ukraina, dia juga bingung, kenapa foto dia bisa, ya, ini ada yang membungkar foto ini ya, ini memang dia benar di puncak gedung ini, tetapi bukan pada tanggal ini, bukan pada 9-11, ini foto dia kan, dia juga bingung foto dia, kok bisa beredar gitu loh, jadi orang ini mengungkap diri itu foto saya, tapi saya bukan pada situ, saya di situ, masih hidup, dia bersaksi, jadi dibilang turis sampai atas, ikut mati, kameranya ketemu, dicuci gitu kan, jadi yang mereka kaya satu, cuma mau bikin sensasi, jadi orang ini yang bersaksi, ini foto saya, ini foto dia kan, dari gedung itu sama, ini kan orang ini, nah pesawat itu dari mana, ini adalah ini, dari gambar ini, ini, tuh, orang iseng ya kan, jadi itulah, rekayasa itu tujuannya banyak, buat iseng bikin sensasi, ini foto, kalian ingat foto ini ya pasti ya, tanggal ini juga ditempelin sendiri, orang ini juga bingung, kenapa foto saya bisa beredar gitu loh, orang ini kan, ini fotonya orangnya, oke, kalian lihat foto ini, Reuters, yang bongkar Reuters sendiri, ini foto suatu kerusuhan di, Eropa Timur lah ya, ini ngerti, wah meluk nangisnya kita, perhatikan, ini yang ditandain ya sama Reuters ya, sepatu ini sama, orang ini perhatikan ya, ini foto yang lain, ini orang ini, ini, si mayat ini di otak-otak, gak karena orang lihat, ini orang hidup nih, tuh, jadi kalau bohong konsisten ya, terus orang itu, orang itu dalam posisi lain, dikirimin juga, ketahuan gitu loh, jadi ketahuannya karena dia, dia diatur, 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 ini orang ini kan, ini ini, ini orang ini, buka baju-baju, baju ditaruh, baju ditaruh kan, tuh, si orang ini, ini ya kan, ada gak mayat diangkat, pegangan ini, kalau bohong yang teliti, jadi ini, dia nge-set, dia set up, supaya fotonya laku ya, jadi dia ngatur-atur-atur orangnya, ini kan, orang ini kan, ini kan, tuh, dia juga buka baju, diatur-atur, ini juga, kalau lihat foto kanannya, dramatik banget kan, ya kan, tapi foto aslinya, ditondong senapan ternyata, jadi cropping pun bisa membuat foto itu, bermakna ganda, kalau diberi foto ini, jelas ini kan, ditondong senjata nih, kasih minum, kalau ini kan, nolong baik banget gitu kan, tapi begitu dipotong, dipotong, segini jadi, wah ini orang baik gitu, padahal ini, ditondong senjata, ini pemenang WordPress foto yang dianulir, karena si fotografer, menghilangi bayangan dia di sini, ya, jadi dalam jurnalistik, walaupun tujuannya gak jahat, tidak boleh, kan gitu pak, enggak, dalam jurnalistik keras, enggak boleh ditutau, titik, dalam jurnalistik aturannya keras, enggak boleh pokoknya, sehingga, walaupun cuma ngilangin bayangan, enggak menghilangin maknanya, ya tetap dianulir, karena jurnalistik aturannya keras, kalau ada, celah dikit aja boleh, pelanggaran akan banyak sekali, ini waktu Braden Korea, akhirnya meninggal ya, waktu dia belum meninggal, dia lagi sakit keras, dibilang meninggal, mereka mengeluarkan foto ini, ada kok hidup, foto ini, ex-siv-nya tanggal sekian, tapi Anda perhatikan, kenapa foto ini ketahuan dari Kayasa, bayangannya lain sendiri, kan ini bayangannya miring, ini bayangannya tipis, lihat ini, lihat, dan katanya yang ngutai-ngutai foto ini, dihukum mati, karena ngutai Kayasa kok goblok ketahuan, lihat ini bayangannya ketahuan kan, itu lihat, ya kan bayangannya kesana-sana, ini bayangannya tipis sendiri, jadi ini di negara sana kejam ya, jadi kamu bikin bohongan kita ketahuan, akhirnya meninggal beneran kan, jadi waktu digosipkan sakit keras doang, enggak, enggak sakit kok, ada nih, kemarin berfoto, Menteri Kehakiman Perancis, Raji Dadati, dimuat di Levy Garo ya, ini Menteri Kehakiman yang cantik ya, dimuat di Levy Garo, fotografernya protes, ini foto aslinya, oke, yang mencet yang François Buffon, 17 Juli 2008, ini foto aslinya, dimuat di Levy Garo ini, apa bedanya? Ternyata ini cincin bermasalah, oke, pemberian seorang pengusaha kalau salah ya, jadi, si ini, telepon ke Levy Garo, tadi gue pakai cincin, kalau ada tolong dihilangin cincinnya, jadi repelnya juga ikut, jadi ini menyembunyikan cincin ini, tolong dihilangin, contoh rekayasa yang ada tujuannya ya, Oprah Winfrey pernah dari Cover TV Guide, aslinya foto ini, dia badannya enggak sebagus ini, mungkin diganti mukanya ya, yang punya muka protes, ini foto saya itu, jadi yang terjadi seperti itu ya, diganti badannya, ini Newsweek, ini Time, Time dibikin dramatis kan, si O.J. Simpson, O.J. Simpson ya, ini dibikin gosong, ini foto aslinya lihat, di Newsweek, masih seperti ini, di sini dibikin gosong-gosong-gosong, supaya mereka terakhir di, nah, ini, ini akhirnya jadi suatu kesimpulan bahwa, Times enggak apa-apa kok, ini bukan foto informasi, ya, jadi saya tarangkan ya, kenapa yang dilakukan Times ini, masih dalam ranah yang boleh, contohnya adalah berikut, ini diributkan orang, tetapi, dunia sendiri tidak meributkan, karena ngerti duduk persoalannya, ini foto siapa, Queen Latifah ya, ini untuk suatu episode, di Disney movies, Anda lihat foto seperti ini, ini motretnya nih, si motret yang motret, fotografer cewek siapa, Anneli Bufits, Anda lihat, foto aslinya kayak gini, di studio gini, ini, ini kan, akhirnya direkaya selet, ya kan, akhirnya digambar foto, ini boleh, karena memang untuk tujuan film kan, enggak mungkin dong motretnya, motretnya dikasih air beneran kan, ribet ya, jadi untuk iklan dan sebagainya, Photoshop itu membantu meringankan biaya, kan enggak mungkin dibahasain semua, jadi di motret begini, lalu diolah-olah, sehingga jadinya kayak di laut, padahal di studio motretnya, ya ini, ini Anneli Bufits, oke, ini juga jadinya cover, how to win the war on global warming, boleh kan jadi cover, foto ini jadinya gini coba, kalau saya marah fotografernya, wah dari cahaman itu kan, siapa niru siapa, majalah, Matra, tahun 1986, ini foto tahun 1967, enggak mungkin kan ini niru ini, ya, jadi ini bukan meniru, terinspirasi mungkin, ya, terinspirasi, ini kakinya, oh iya, sokawati, ini Bruno, pilihnya Bruno, pilihnya Bruno, ini Dustin Hoffman, waktu masih muda, ini kakinya siapa, saya lupa, tapi, Anda sepakaan enggak, ini foto saling, ini foto terinspirasi oleh ini, ya, jadi, tidak selalu meniru, terinspirasi boleh, ini PDI, PDI harapan wong cile, Sintekocah cile-cile, ya, ini PDI marah sama Kompas, PDI marah sama Kompas, jadi menganggap Kompas, mengecilkan kampanye mereka, jadi, dia menganggap Kompas, berrekayasa fakta, jadi, surat sumasinya PDI, bukan PDIP ya, Kompas itu, saya ingat tahun 1957, kami kampanye pukul 15.00, kenapa Kompas mutratnya pukul 13.00, 13.00, masih hidupin sound system kan, biasanya kalau tes sound system, kan enggak mungkin lagu jazz, lagu dangdut, lagu dangdut, anak SMP pulang sekolah joget kan, dipotet oleh Kompas, jepret, dimuat, dalam 1, sementara sehari sebelumnya, kampanye Golkar megah banget, hormoko, wah masanya penuh banget, besoknya PDI kok kayak gini gitu loh, jadi, PDI merasa Kompas, sama rekayasa fakta, Anda lihat bahwa, tuduhan rekayasa bisa muncul, karena persepsi, saya sendiri kaget, saya lihat ini, foto ini lucu, saya muat, enggak nyangka kalau bikin PDI marah, kebayang ya, bahwa rekayasa itu bisa, dilihat dari sudut mana melihat, saya melihat foto lucu, semua orang lucu, PDI harap orang mau cili, saya ingat cocah cili-cili, mau cili, tetapi PDI melihat, sisi penghinaan, oke, itu bisa terjadi seperti itu, dalam fotografi, rekayasa adegan, oke, rekayasa adegan sekarang ya, Anda ingat Nunun Urbaiti, waktu Nunun pulang, Kompas mengirim 6 fotografer, yang bawa pulang foto yang bagus, cuma 1, apakah yang 5 tidak profesional, tidak, karena momen, saya enggak tahu Nunun mendarat di bandara mana, Soekarno 1A, 1B, 1C, 2A, 2B, 2C, atau termenai 3, atau pondok cabe, enggak tahu kan, jadi semua tempat saya kasih fotografer, sama Kompas taruh fotografer, Anda lihat, ini adikannya, Anda kalau Anda mau lihat, Anda bisa dapat gambar, enggak coba saya tanya, ini Nunun keluar dari mobil ini, ini semua ini, ini juga baret orang kan, itu Nunun ini, Konon Nunun, Konon ya, dan sampai sekarang saya yakin itu bukan Nunun, oke, lihat ini adikannya kayak gini, Anda bisa enggak dapat gambar, oke, ini Rakyat Merdeka, fotonya kayak gini, ini saya lupa, Koran Napa, ini Koran Napa saya lupa, saya kumpulkan semua, ini Jurnal Nasional, ini Jakarta Post, ini Koran Napa saya lupa, pokoknya semua Koran saya kumpulkan, semua gambarnya kayak gini, ya, ini Koran apa, lihat, jadi gini-gini doang, ini Media Indonesia, ini Media Indonesia, sorry, oke, Anda lihat, bahwa, ini enggak ada yang jelas, ini Nunun, ada yang bisa mastiin kan, hanya keluarga dekatnya, mungkin yang bisa kenalin, ini Nunun, enggak jelas kan, ditutup gitu, saya curiga, ini ada seorang wanita, ukurannya tubuh, sama ada Nunun, ditutup supaya wartawan puas, Nununnya sendiri deal sama polisi, gue mau pulang, tapi enggak ada yang motret, nanggap, ini contoh bahwa dalam jurnalistik pun, rekayasa bisa, bukan dari fotografernya, dari pihak pelakunya, dari kepolisian, atau dari KPK mungkin ya, supaya wartawan tenang, waduh, waduh, sempat ada yang motret, padahal bukan, saya yakin ini, saya yakin ini bukan, saya ngalamin seperti ini ratusan kali ya, dulu waktu Usko Belo pulang, dari hadiah Nobel, tahun 1996, saya datang ke bandara, saya dulu masih aktif di lapangan, banyak polisi kenal saya, Mas Arbain, nanti Belo keluar di sana ya, ya, teman-temannya, anggotanya, arahin di sana semua, ya, saya tahu bahwa itu tipuan, ya, jadi, kita semua tahu bahwa itu tipu, makanya saya bawa beberapa fotografer, yang tidak terkenal, untuk jagain pintu yang lain, dan Belo nya keluar dari satu A, yang dapat cuma kompas, Belo keluar sendiri, dan saja IDSB, buat santai, jadi potretin, dimuat dalam satu kompas, semua orang mengira kompas konspirasi dengan Belo, padahal saya naruh, semua fotografer di semua pintu, ya, jadi koran yang tidak dapat bilang, wah, konspirasi ini, terang saja, kompas dikasih, Belo, gitu kan, enggak, saya marah, waktu itu saya marah, lu tidak cerdas, jangan marah-marah dengan fitnah, saya bilang, aku terhadap semua pintu, saya kasih orang, saya ikut, wah, ikut, wah, nurut kesana padahal, satu, selalu ada pengalihan seperti itu, biasa dalam jurnalistik, ini contoh ini juga, oke, nah, ini Anda lihat ya, bahwa, begitu sulit, adikannya begitu sulit ya, lihat ini, wah, sampai piting-pitingan kayak gini kan, ini, lihat nih, ini manusia, fotografer semua, Anda bayangin aja, bagaimana dapat foto, jadi, gagal bukan berarti gak profesional, karena situasinya memang sulit banget, ini, saya selalu sama Luki Francisca, bisa dapat fotonya, ini kompas yang gak salah, ini adalah dari celah-celah yang begitu sempit, oke, ini foto yang waktu terjadi tidak boleh beredar, Susilo Sudarman jalan, jembatan nyambrol ke jebur kali, juga Pak Harto waktu meresmikan taman mini, naik monorail, monorailnya mogok di tengah jalan, terus Pak Harto digandeng, sama Putin, payungan berdua megang ril gitu kan, semua kamera dirampas, tapi Lolo satu, tapi fotonya saya cari gak ketemu, ini juga waktu Pak Sisilo ke jebur kali, semua sibuk, lihat ya, semua, semua berusaha gandeng kan, padahal satu orang cukup kan, semua sibuk, harus kelihatan penting gitu kan, lihat ini, wah, ini dari jauh berusaha, apa coba, gak penting banget kan, jadi, kalau meninjau apa, saya lupa, saya konteksnya lupa ya, krek, kejebur kali gitu, wah, semua nyebur bahasa-bahasa, oke, nah, sekarang saya tunjukkan rekayasa adegan ya, ini sebuah pohon tumbang, menjatuhi lafansa di darah menteng, fotografernya datang, sudah dipotong, telat kan, foto ini gak menarik kan, tetapi seorang fotografer yang terdas, dengan adegan yang sama, dia bisa bikin foto menarik gimana coba, ini, oke, lihat, sama, sudah dipotong, tapi kalau dia mundur ke sana, jongkok ke sana, jadilah foto ini, ini kalau fotografernya tidak berpikir, fotonya jelek, kalau dia berpikir, dia jalan ke sana, jadilah foto ini, masih dramatis kan, Anda lihat bahwa, olah posisi, masih bisa membantu Anda, memegajikan foto yang dramatis, tetapi olah posisi juga bisa membuat foto Anda menipu, kebayangnya ini, sama ini, sama, tempat yang sama, tetapi ini tidak bicara, ini foto yang bicara, oke, nangkep ya, hanya dengan menggeser, gak penting kan, atau manual lagi, kamera gak bisa memilih posisi, jadi kalau fotografer pakai auto, itu gak masalah, karena banyak hal yang lebih penting, daripada sekedar auto atau manual, oke, gini, perdemahan untuk Anda memotret dengan baik, itu mungkin Anda bisa menganut, hal yang biasa diajarkan di kompas, di kompas itu diajarkan kalau motret gini, safety shot, lalu better shot, ada dua, safety shot, better shot, umumnya, pemula itu safety shot gambarnya, contoh, jadi kalau ada acara dengan presiden SBY, presiden SBY turun mobil, itu safety shot, dapat gambar dulu gitu loh, kalau itu dipakai, ya mutu Anda pas-pasan, setelah Anda dapat gambar safety shot, carilah better shot, yang Anda pakai adalah yang better shot, biasanya fotografer, ah ini gak bagus, gak dulu, gak dulu, aku harus dapat gambar bagus, ah enggak, Anda akan stress, kalau cari langsung better shot, ya kan, Anda selalu terpaksa, oh ini gak bagus, gak bagus, gak bagus, gak dapat-dapat, tetapi kalau Anda dapat safety shot dulu, Anda lebih tenang, mana kalau mencari better shot, Anda akan bisa lebih bagus, ini berlaku untuk fotografi apapun, Anda dapat safety shot dulu, lalu carilah better shot, ini adalah salah satu pendidikan, saya suruh motret yang umum banget, waria-wariah di rawa bangun tolong potret, satu potret yang orang lain motret kayak gitu, itu safety shot, dua, buatlah foto yang unik, ini bukti bahwa fotografernya berhasil, ini adalah safety shot, ya kan, gitu-gitu aja kan, ini better shot, keren kan, ya enggak, itu perdemahan buat foto bagus, Anda mau motret lah seperti orang lain dulu, orang lain begini motretnya, Anda dapat dulu pulang gak ke tangan kosong, gue mesti bikin lebih bagus daripada orang lain, itu tenangannya, itu namanya better shot, keren kan, gak gampang kan foto ini, ini better shot, orang yang sama kan, ini orang yang sama kan, si pink ini, tempat yang sama di rawa bangun, ini saya motret, ini anak-anak yang mendapat transfusi darah, thalassemia, penderitaan thalassemia, dapat transfusi darah, darahnya ini ya enggak, ya kan, terlihat kan darahnya, tetapi kalau saya bikin hitam putih, enggak jelas kan, sama ini bagus mana, ini jelas kan, ini enggak jelas, ini jelas ya enggak, ini enggak jelas, ini jelas, kenapa ini jelas, karena saya puter, dalam journalistik ini biasa dan boleh, Anda puter dengan tangan, supaya gambarnya jadi jelas, demo-demo-demo nerenai, kalau demonya bagus banget, itu demo bayaran, ada sutradaranya, ada senarionya, ya jelas, panduknya bagus-bagus, tapi kalau demo itu tulus, dari masyarakat benar jelek, misalnya demonya, wartawan kadang-kadang mengatur demo-demo yang jelek, ini, wah, di sini mas gue ajarin deh, jadi kadang-kadang yang suruh membaca ini, itu orang yang enggak fotogenik, ya, yang enggak fotogenik, sementara kalau demo-demo bayaran, wah, yang ngomong semua-semua, udah teratur semua, di foto bagus itu loh, saya biasanya malah enggak respect sama demo-demo bayaran, tapi kalau demo, demo ibu peduli asih, gitu ya, yang disuruh ngomong, dilihat enggak enak banget, itu kan, jadi kadang-kadang kita tuker, mbak saja yang ngomong sini, mbak sana, kita atur-kita atur, baru kita potret, karena wartawan mengatur seperti itu, ya, akhir-akhir saya waktu 97-98, kita sering mengatur demo-demo, yang kita merasa, ini demo ini kita sepakat deh, kita bantu supaya fotonya menarik, setelah kalau kita mau tetap badannya, fotonya enggak menarik, enggak dimuat sama bos, nanti enggak, jadi kadang-kadang wartawan juga mengatur, jangan, kamu deh yang ngomong, tuker-tuker, tuker itu kan, disini, terus kita cari ban, kita bakar, nah, kamu lompat-lompat, kamu pidato, ya, gitu, oke begitu, Diana Bungki, saya mau tetan 2005, saya buru-buru, dia buru-buru, sehingga, dia, mas, aku cuma sempat bedakan, jangan dekat-dekat ya, pakai tele saja, tapi kalau pakai tele-tele-nya bagus, ini keringnya, kau kebayang ya, ada kali terima kasih keriputnya di sini ya, jadi dia mungkin tidur malam-malam pakai AC, terus pagi-pagi, langsung bedakan, mau syuting, sehingga, jadi kering seperti ini, ini kalau saya mau dikompas padanya, kasian dia ya, yang saya lakukan adalah, saya photoshop ininya, saya photoshop, saya haluskan, seorang senior masuk ke rumah saya, ini fotomu udah nggak asli dong, kenapa nggak asli, lalu tau tik, saya bilang sama dia gini, kalau mau asli, dia bangun tidur, masih belekan, masih hiliran di potret itu asli, terus dia bilang gini, nggak dong, kalau dandan boleh, saya bilang gini, kalau dandan boleh, kenapa dandan harus belum motret, ya nggak, pertanyaan adalah, kenapa dandan hanya boleh sebelum motret, setelah dibuatnya nggak boleh dandan lagi, ini kan saya bersihkan di potret, sampai dengan dandan kan, artinya kalau dia nggak buru-buru, dia pakai pelembab, pakai pelembab, terus pakai foundation, nggak keriput kan, kulitnya bisa lebih halus, memang jadi berbeda-beda perdebatan, kenapa dandan boleh, hanya boleh sebelum motret, John Tephon, itu pernah kursus kosmetik, John Tephon ahli Photoshop, terus dia bikin software, kosmetik digital, jadi ngetesnya gini, seorang cewek, bangun tidur, belum dandan, dipotret, terus didandanin, dipotret lagi, terus yang bangun tidur tadi, didandanin dengan software dia, cantikan yang pakai software loh, beneran, itu yang jadi pertanyaannya, kita belum terbiasa saja dengan software digital, mungkin di masa depan, kita berputus semua, udah lah, nggak usah dandan, nanti aja dandannya yang belakangan, mungkin, kalau mau ngomong asli, nggak asli, dandan itu nggak asli loh, kadang-kadang bekas jerabatan didempol kan, jadi bekas jerabatan hilang, wah dipotret jadi keren banget, jadi ini adalah sebuah tantangan dalam jurnalistik, apakah boleh, ini belum ada jawaban, kalau menurut saya, kalau kita sempat foundation, pelembab sebelum motret, kenapa selamotnya nggak sempat, kenapa nggak boleh, saya belum mendapat jawaban, tapi saya nggak menibu apa-apa kok, ini juga Andara Erli, ini Tai Lalat, saya lihat di majalah Playboy, jadi waktu saya harus motret Andara Erli, setelah di cover Playboy itu, saya nggak tahu Andara Erli itu siapa, mukanya kayak apa, perintahnya cari potret Andara Erli, yang memancara ditugaskan, kenapa mau dipotret di Playboy itu kan, saya bawa Playboy-nya, saya fotokopi, takut disita orang di jalan kan, jadi ketiap ketemu orang, ini Andara Erli, bukan saya cocokin dari cover-nya Playboy, waktu saya ketemu dia, dari informan, itu Andara Erli, saya cocokin, nggak ada ininya, saya tanya sama Andara Erli, itu Tai Lalat atau jerawat, Tai Lalat, ada sejak kapan, sejak saya kecil, berarti yang di Playboy dihilangin kan, tetapi orang tahunya, Andara Erli seperti yang di Playboy, ya nggak, kalau saya mau dikompas seperti ini, dikompas, dikompas nambahin, ya nggak, nanti kan, sehingga di maju kopas, saya hilangin, itu di lima rekayasa ya, orang tahunya nggak bertahilalat, dikompas bertahilalat, dikompas nambahin jangan-jangan, jadi waktu saya mau dikompas, saya tanya sama dia, hilangin nggak, terserah mas, tapi kalau hilangin aja, saya hilangin, oke, jadi yang punya wajah minta dihilangin, masa nggak saya hilangin? ini hari Ibu, hari Ibu tanggal berapa? 23 Desember, 22, pertanyaan adalah, teka-teki ya, ini 22 Desember 2003, 2004 atau 2005? Siapa yang berani jawab? Kenapa 2003? Benar, 2004 atau SBI, ya, benar, benar mas, hebat mas, soalnya sebuah visip, sebuah kampus ternama, masih banyak salah, 2004 alasannya gini-gini, wah, alasannya mulit banget, padahal simpel aja 2004, udah bukan megawati presidennya, ini SK Trimurti, ini Muriati Sudipio, jadi foto ini, hari Ibu, wanita-wanita yang dianggap berprestasi, dapat penghargaan dari presiden dari negara, kalau Anda sering ke istana, Anda akan tahu bahwa ini adegan muskil banget, jangankan tangannya mencolok di kepala presiden, Anda dapat bintang ya, disematkan di jas Anda, tiba-tiba jasnya keras kan, perusahaan ditusukin gak bisa, Anda membantu gini, Anda ditarik paspam, kita tidak boleh aktif dalam presiden ya, jadi kita harus tetap dia baca, yang nolong, ajudan silahkan, tapi kita tidak boleh aktif, oh ibu apa kabar, cuma Anda ditarik paspam, gak mungkin, tetapi kalau presiden dekatkan Anda, Anda boleh menerima, tapi Anda dekatkan Anda kan gak boleh, jadi gak boleh aktif lah, intinya kira-kira seperti itu, safety prosedurnya, ini tangannya sampai mencolok di kepala presiden, ini foto bagus banget kan, ini wartawan tahun 60-an, pada waktu dia wartawan, Ibu Mega masih anak-anak, sering digendong-gendong Ibu SK ini, jadi udah kayak Ibu Anak, makanya dibiarin paspam pun, biarin itu loh, coba Anda di sana, SBA Anda megangin gitu, gak mungkin, oke, ini foto unik sekali, ya, foto ini unik sekali pada tahun 2003, hari Ibu, di Muaddi Kompas besoknya, Anda perhatikan, bukan foto saya ya, fotonya Hari Anton namanya, ada Ibu Muriati, yang karena lebih dekat, bridge jadi lebih putih kan, dan dia juga lebih cantik dari orang ini kan, jadi di foto ini, point of interest-nya adalah ini, ya gak, tetapi mata Anda jujur, ketarik ke sini gak, ya ini kita coba, membalas dari foto dari sisi jurnalistik ya, sisi visualnya jurnalistik, bahwa sebuah foto itu tidak boleh, kita punya dua point of interest, point of interest ini, tetapi mata kita ketarik ke sini tuh gak boleh, sehingga saya potong, oke, di Muaddi Kompasnya saya potong, dari foto ini, saya potong dengan maksud itu, pertanyaan adalah, Pak, Ibu Muriati kan hadir, itu kan, jawabannya adalah, kehadiran Ibu Muriati, kita pindahkan ke text, ingat, foto jurnalistik harus lengkap, tetapi tidak semuanya harus ada digambar, kalau bikin rumit, pindahin ke text, nanti gak, keep it simple, foto bagus adalah simple, kalau kebanyakan yang kita mauin, jadi rumit gak bagus, jadi hal yang bisa kita buang ke text, kita buang ke text, jadi nanti di textnya, hadir pula Ibu Muriati dan sebagainya, tetapi Anda lihat, masih ada hidungnya Ibu Muriati kan, kalau Harry Potter, boleh gak dalam jurnalistik, gak boleh, dalam jurnalistik gak boleh, jadi jurnalistik gak boleh, yang boleh adalah dipotong lagi, ya kan, jadi dalam jurnalistik, motong boleh, walaupun motong terbukti bisa bohong, tadi kan tentara yang ditolong tadi kan, motong bisa bohong, tapi dalam jurnalistik, hukumnya, motong boleh, ini saya potong, tetapi kalau saya potong, ini hidungnya masih muncul, sekarang kalau di hewes-hewes ini, ini di hewes-hewes ya, di hewes-hewes hilang hidungnya, oke, ini kompas besoknya, oke, pertanyaannya adalah, saya hewes-hewes atau saya potong? Anda baik sekali deh, jadi jawabannya adalah, kalau saya potong, kodenya habis ya gak? tapi kalau saya hewes-hewes, melanggar peraturan ya gak? jadi saya potong sedikit, saya hewes-hewes sedikit, saya berani ngaku loh, saya bohong loh, padahal saya melakukan Eka Yasa, saya sudah survei, ke semua redaktur foto di Indonesia, saya kalau liputan keluar negeri, kalau impi ada, segala fotografer, hampir semuanya pernah melakukan hewes-hewes, jadi gak ada yang jujur banget, tapi sebenarnya gini loh, kalau teman yang alih banget, karena malah gak enak buat temenan, karena yang gak suruh-gak suruh dikit, lebih asik ya gak? jadi saya hewes-hewes sedikit, saya potong sedikit, tahun 2003 ini, oke, ini macetan di nagrek, nagrek mudik lebaran tahun 2004, atau 2005 saya lupa ya, yang mudik lebaran arum, sudah keluar dari kompas, ini foto dimuat di kompas kayak gini, hasilnya itu fotonya ini, kosong gak kuat kan? ya gak? ini kalau dimuat, macetnya gak terlalu parah kan? supaya keren, saya potong, dash, ya, sepakat gak? dan itu yang terjadi, sebenarnya karena gitu, seorang redaktur itu, berusaha membuat foto anak buahnya lebih kuat, ini kan, kuat kan foto ini, padahal aslinya, ah, kosong disini gitu loh, ini melemahkannya gak? saya potong disini, seret, jadilah foto tadi, jadilah foto yang kuat, ini adalah sebuah contoh bahwa, kadang-kadang, foto itu bisa menipu, dengan cara yang simpel, ya, kasus fotogajus, ya, oke, 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 ingat, seperti ini, oke, pada waktu foto ini dibuat, saya disitu, jadi saya ditugaskan kantor, memotret Ana Ivanovic, untuk profil, saya waktu itu masih, di lapangan, tiap hari minggu, kalau orang cantik, saya memotret selalu, dulu ya, Anda ingat ya, kalau orang laki, saya kasih orang lain, kalau promocan, hanya tukul yang saya potret, semua yang laki, saya kasih priamodo atau wawan, kalau perempuan cantik, saya potret, begitu tukul, tapi tukul lain, saya potret, yang saya nyesel itu, Mbak Surib, saya, Mbak Surib, saya kasih priamodo, Mbak Surib meninggal 2 hari kemudian, dan priamodo dipasang gede, itu di ruangan, fotonya Mbak Surib, bagus loh, Mbak Surib itu, fotografik banget, Anda ingat sekali foto ini ya, jadi ceritanya gini, ini yang menitir Agus Susanto, saya di situ, dan saya tidak melihat Gaius, ini kamera saya, ini korsi saya, jadi ini VIP di sini, Gaius itu di sini, pertanyaan adalah, kalau dia memang mau nonton tenis, ya, mau nonton tenis, dia mau nonton tenis, dan nyamar, nggak mungkin dia duduk sengaja di depan fotografer, dia pasti di sini kan, sepakat nggak? jadi, ada seseorang, yang merancang adegan ini, supaya dipotret kompas, nanti nggak? selama ini, kompas nggak pernah bohong dengan foto, sehingga kalau dia pikir, kalau kompas muat, pasti orang percaya, nanti nggak? sehingga, yang dibisikin ada Gaius, cuma kompas, see, Agus Susanto masuk dari pintu, dibisikin, mas, nanti di depanmu ada Gaius, Gaius siapa? Gaius yang itu kasus korupsi, oh Agus, Agus ya, gitu aja, Agus bawa tele sepanjang ini juga sama saya, jadi, yang dibisikin cuma kompas, kenapa bukan koran lain? oke, satu, saya misalnya bongkalan sebuah cerita ya, Anda berpikir sendiri, bahwa somebody set it up, ya, ini bukan real, jadi Gaius ini, saya motret, ini kursi fotografer ya, ini fotografer semua, jadi, kenapa saya punya foto ini? saya punya kebiasaan, kalau saya sampai satu tempat, saya motret keliling, supaya saya punya gambaran tempat itu, kalau saya harus menulis, penting nggak? jadi, foto ini, saya, begitu kasus Gaius, saya buka-buka, dan berguna bagi saya, oke, jadi Gaius di sana itu Gaius, Gaius di sana itu, gila kan, ini di depan fotografer, kenapa nggak di VIP, ya kan? oke, oke, Agus Santo, hanya Agus yang tahu ada Gaius, dan, he, anu, apa, wake-nya begitu, begitu jelek ya, Anda lihat, wartawan, tele-nya aja sepanjang ini, atas sepanjang ini, itu gambarnya masih kecil, ini pakai handphone, ngapain coba, ngerti, Anda terasa nggak, ada suasana setup di sini, bahwa, Agus Santo Kompas dipancing untuk motret, dan dipancing untuk memuat, sepakat, oke, ini foto saya bawa beberapa doang ya, Agus motretnya 200 frame lebih, Anda perhatikan ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, oke, ini udah ganti ya, oke, kok ada tulisannya, aslinya nggak ada ya, ya udah, nggak pas salah lah, oke ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, mana foto yang paling penting, menurut Anda, ini sebenarnya ada 219 frame, 210, ya 200 lebih, cuma, saya anggap penting adalah 6 foto ini, Anda bisa bilang ke saya, foto nomor berapa yang paling penting, ulangi ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, foto berapa yang penting? 3 ke 5? Ini 5, paling penting adalah foto ini, kenapa? Eh, kamu pernah dengar curang loh, jadi gini, ini adalah, karena bandingan dengan muka gayus, beda banget memang ya, kalau sekilas orang akan enggak tahu itu gayus, tetapi, dalam fotografi adalah namanya forensic photo ya, kalau dia kelihatan giginya, itu lebih mudah dilacak, sehingga foto ini, jadi gini, ini dibuat hari kemis malam, dibuat hari kemis malam ya, kok mas, Agus menurut saya, bos ini gayus, saya bilang, gimana ceritanya? Wah ini jauh, saya telepon Jakarta, jangan usah dimuat, nggak dimuat, entah siapa yang misikin Pak Yaakob, akhirnya Pak Yaakob tanya, karena kita punya foto gayus ya, kenapa nggak dimuat, muat hari Senin baru heboh, oke, dan begitu, jadi Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, 4 hari kemudian baru dimuat, begitu dimuat, heboh, gayus langsung mau nuntut kompas, saya diminta bantuin kompas, buktikan bahwa ini memang gayus, karena saya pernah mau lakukan yang sama sebelumnya, Anda lihat, lihat foto gayus ya, saya cari foto gayus yang lain yang kelihatan giginya, yaitu ini, Sabtu 2020, oke, sama nggak giginya? sama nggak? lain? ya tunggu dulu, tunggu dulu, tidak segampang itu, anak saya kuliah di FKGUI, ya, ada bagian forensik gigi kan, saya bawa foto ini, saya bawa ke anak saya, tolong tanya profesor-profesormu deh, ini orang yang sama nggak? semuanya bilang, exactly the same person, sama ini, hanya sempat diperbaiki aja, kesimpulannya selama di penjara, dia sempat nambil giginya, ini exactly the same, kalau Anda ada FKGU atau dokter gigi, Anda kan sepakat, ini orang yang sama, seorang profesor malah bilang, jangan kan giginya mas, tekukan bibinnya pun sama ini, akhirnya dengan bukti ini, gayus ngaku, ya itu memang saya, oke, modelnya foto ini, jadi ingat, kalau Anda suatu ketika harus mengetahkan orang penting, don't forget, pak senyum dong, pak senyum dong, masak dari itu, nah itu Anda ngoleksi foto gigi dia, serius, that's the key, gigi adalah sidik jari visual, tidak pernah ada orang giginya sama, bahkan orang kembar pun giginya beda, jadi dalam jurnalistik, kalau Anda lihat wartawan, pak senyum dong pak, nah ini pasti ngumpulin foto gigi, buat suatu ketika, kita pernah pembuktikan seorang, seorang pejabat, yang ngakunya di Jakarta, dia di Singapura, tanggalnya ada, dan di Orchard itu dia pakai, nutupi, senyum kelihatan giginya, dan kita cocokin dari giginya juga, ini exactly the same person, ini ditempel, coba ini ditempel sama gak? begitu ditempel sama kan? ini sama nih, sama semua, exactly the same, sama, ini orangnya sama, ini pemilih 1997, sama orangnya tahu dari mana? dari giginya, P3, Golkar, PDI, orangnya sama, ini tatunya sama sih, tatunya sama, ini juga, waktu itu pemiratnya masih, belum sudah berat om, masih pemiratnya masih Mas Agus Parangkuan, pemilu itu bayaran semua orangnya, kelihatannya, saya sering ketemu orang yang sama, terus gimana ya, kita bisa buktikan bahwa itu orang yang sama, kamannya pindah-pindah, soal duit, ya kita kerja habis-habisan, saya nge-tor ya ke wartawan, saya bilang, jangan cari orang yang biasa-biasa, cari yang dana-nya nyeleneh-nyeleneh, biasanya orang yang sama, saya dapat ini dulu, sampai dikuningin gini kan, saya curikan orang yang sama, makanya pada waktu, saya dapat foto ini, pas kamannya hari lain, tolong potret orang ini, tapi kelihatan giginya ya, ya dapat lah, giginya sama nih, tatunya juga sama kan, ini foto yang, satu foto yang luar biasa di Kompas, yang di-create ya, foto ini di-create, dikejar, jadi ini duluan, ini baru dapat ini, jadi ini 4 kali kemudian, kan kamannya di gilir waktu itu, P3, Golkar, PDI, P3, Golkar, PDI, pokoknya ini kamannya berikutnya, ini 3 kamannya berikutnya baru dapat ini, ini di Monas, ini di Kramajati, ini masih cileduk, mana bayangin, penyebaran orang itu sampai, gila kan, niat gitu loh, kasus The Economist, ingat, yang menurut Reuters, Larry Downing, kasusnya teluk Mexico ya, ingat ya, masih ingat ya, pencemaran minyak teluk Mexico, jadi ini Obama datang, ini security tempat, ini seorang pendeta, ya Obama ngobrol, gimana kasusnya, ya ngobrol-ngobrolnya, dipotet di belakang ini, oleh The Economist, jadi cover, jadi cover ya, Obama versus British British, Petroleum, The Damage Beyond the Spill, oke, anda lihat foto ini, anda lihat foto ini, terasa enggak sesuatu yang dihilangkan, oke, perempuan ini dihilangkan, ini memicu, protes dalam dunia journalistik, dalam diskusi-diskusi di internet, panjang lebar, bahwa The Economist itu, salah, oke, kita simpen dulu kesalahan The Economist, sekarang kita lihat foto ini, ini yang mutat, Getty Images, Joe Riddle, ini Obama masih senator, belum jadi presiden, Obama masih senator di foto ini, begitu dia dinyatakan menang pemilu, dari presiden, The Economist membuat cover-nya ini, it's time, oke, jadi covernya The Economist, ini melanggar, kenapa ini tidak melanggar, tahu bedanya? agak, agak betul mas, jadi gini, ini, backgroundnya masih dipakai, sehingga ini kan the whole story, diutik-utik, enggak boleh, kalau ini, dibuang semua kan, tinggal diambil Obama-nya doang, it's time, saat-saat gue, ini boleh, ini namanya ilustrasi, dibuang dengan konteksnya habis-habisan, diberi konteks baru, kalau ini konteks lamanya kan masih ada, kecuali backgroundnya diganti gambar doang ya, mungkin lain, Obama pusing misalnya gitu kan, ini adalah contoh bawah dalam jurnalistik, ada kategori ilustrasi namanya, kita boleh memotong-motong backgroundnya, kita lepaskan konteksnya sama sekali, kita bikin sesuatu yang makna baru boleh, tapi kalau makna lama masih ada, enggak boleh di utak-utak, ingat, kalau begitu foto itu masih ada mana, jangan backgroundnya sebagainya, foto itu harus tetap utuh, dipotong boleh, di utak-utik enggak boleh, di EWS-EWS enggak boleh, nah, Anda mungkin akan tanya, foto yang berbicara itu seperti apa, foto yang berbicara itu seperti apa, ini Emil Salim waktu masih Menteri Lingkungan Hidup, Pangeran Bernhard, ini pengawalnya Pangeran Bernhard, marinirnya Belanda, jadi meninjau suatu suaka apa yang disumbang oleh yayasannya Pangeran Bernhard, tiba-tiba Pangeran Bernhard ingin nyebur kali, Emil Salim solidar sebagai Tuhan rumah ikut nyebur, ya ini foto bicara banget kan, saya melihat orang, apa sih bagusnya foto ini, ceritanya yang bagus, nanti enggak, jadi sebuah foto bisa bagus karena ceritanya bagus, kalau lihat apa bagusnya sih orang nyebur miring ini lagi kan, Anda tanya gitu kan, jadi sebuah foto bagus karena peristiwanya, dia nyebur ke kali, Tuhan rumah nemenin, dikawal oleh serang pengawalnya nyebur kali, gedungnya tidak banyak berubah, ini peristiwa malari, 15 Januari 1974, semua mobil Jepang dibakar, termasuk Jorumia Toyota Astra di sebelumnya dibakar, ini foto tahun 1974, sampai sekarang gedungnya relatif tidak berubah, ini foto bagus karena, oh iya ya masih, ini orang lihat ini, wih tahun 1974 udah kayak gitu bentuknya, Anda bayangkan bahwa gedung ini tahun 1974 modern sekali, ini teks aslinya berbunyi begini, Pangeran Bernard kurung kanan bersama orangutan, tahu lucunya enggak? ya kan masih tahu, orang tahu yang kanan gitu kan, jadi kan lucunya foto ini adalah, Pangeran Bernard kurung kanan gitu loh, jadi bukan yang ini, kan lucu gitu kan, jadi, jadi foto ini dulu, teks aslinya seperti itu, tapi di buku Kompas, di buku Kompas sudah disemurnakan ya, Pangeran Bernard bersama orangutan, enggak disebut lagi di kanan, kalau disebut kanan malah menghina ya enggak, ini foto Anda lihat, ini Pangeran Bernard di tengah konservasi orangutan, mana kalau banyak, Anda mau lihat, backgroundnya banyak orang-orang kepotret kan, jelek kan, supaya backgroundnya polos, karton ambil dari bawah, jadi bagus kan, jadi kita jongkok dari bawah itu, untuk mengeliminir background yang kacau, dan Pangeran Bernard suka sekali sama foto ini, minta ke Kompas, lewat kedutaan Belanda, sekarang foto ini terpasang di istana di Belanda, foto karton VRD, ini juga meraih penghargaan, salah satu penghargaan dunia, saya lupa apa, Sven Pri, Rudi Hartono, generasi Sven Pri masih ada enggak, yang masih tahu Sven Pri, berarti ketahuan umurnya Pak, jadi ini Sven Pri pemain Denmark tahun 70-an, tahun 70-an itu, raksasa dunia bulu tanggis itu cuma Indonesia, Denmark, Malaysia, wah itu, tiga itu muter-muter Thomas Cup ya, tapi Indonesia paling kuat, ini Indonesia rawan Thomas Cup, dulu formatnya 9 pertandingan, Indonesia mengalahkan Denmark 8-1, yang kalah justru Rudi Hartono, pemain nomor satu dunia, semua menang, justru yang kalah topnya, top playernya, foto ini bagus kenapa? karena Sven Pri ngeledek, dan tiga minggu kemudian Sven Pri bunuh diri, Sven Pri bunuh diri, bunuh diri, ini pemainnya Hendrik, kadang bagus banget, kadang jelek banget, kalau lagi bagus, pemain nomor satu dunia pun dibabat, kalau lagi jelek, sama pemain cemen-cemen pun dia kalah, ini kontroversial sekali tahun 70-an, Sven Pri, dia matinya bunuh diri, ini foto luar biasa, kalau Anda tahu konteksnya Sven Pri, lalu konteks peristiwa ini, semua menang Indonesia, kecuali yang kalah, malah Rudy Artono yang top playernya gitu loh, jadi foto ini bicaranya dari situ, Anda harus tahu konteksnya, baru merasakan bagusnya foto ini, bicara sekali kan, ini jalur Serpong ke Palmerah ya, sekarang double track sekarang, ini tahun 89 masih single track, ini kantor kompas sebelah kanan, jadi Anda bayangkan bahwa, sebuah foto bicara itu, kalau Anda tahu teknik yang membuat foto Anda bicara, fotonya bisa bicara banget, ingat peristiwa ini, ini bicara banget, padahal ini tidak meninggal, dia cuma pingsan, sekarang dia pengacara, cukup terkenal, pernah masuk ke Candy, dan foto ini dipasang di kamar tamu dia, lihat ini, tukang teh botol ngumpet, fotografer Jepang, kameramen Jepang lari terus, jadi waktu peristiwa main itu, saya lihat memang orang Jepang memang oke, jadi semuanya ngumpet, fotografer Jepang itu, dibekali oleh rompi tahan peluru semua, kompas dibekali, tapi rompi tahan pelurunya buatan Bandung, beratnya minta ampun, jadi, lempengan besi kita, yang dari Jepang, rompinya kevlar semua, saya bilang kantor, saya minta kevlar dong, bagian pembelian ngecek, harga rompi kevlar mahal banget, semuanya ditolak, akhirnya dibeli rompi dari Bandung, isinya besi-besi semua, terus besinya neyeng gitu, rominya biru keluar coklat-coklatnya semua gitu, gila-gila. Tahun 98 itu, waktu demo mau dibubarkan, marinir semua ngokang, semua krek-krek semua, semua fotografer yang punya rompi tahan peluru semua pakai, Jepang, buat tahun Jepang, yang bully-bully cuma dipakai rompi tahan peluru, buat tahun Jepang saya lihat, rominya dibungkusin ke kameranya, bukan ke badan dia, jadi dia lebih penting ininya, itu saya, wah gila, memang ethosnya beda, ini seperti ini, enggak takut, dadah dadah, dia tetap bikin shoot semua, ini kalau salah yang dipakai CNN, Pak, ini waktu kerusuan di Trisakti, yang menurutnya Julian Xiaoping, ini foto luar biasa ya, Thomas Camp 2004, jadi hebatnya foto ini apa, kalau jebretnya telat, seper-sekan detik, dia udah bangun, jadi dia ke place jebret, nurun gitu, nyapu, ini masih mau bangun, di jebret, ini momennya pas banget, kalau telat sedikitnya ini udah bangun, jadi kuat foto ini, jadi dia mau disapu gitu loh, ini contoh foto yang bagus, karena jeli ya, jadi saya ajak Anda berpikir soal foto bagus, dalam level yang lebih tinggi ya, bukan auto atau manual lagi ya, udah masalah reaksi, masalah pemahaman akan frame, pemahaman adekan dan sebagainya, kenapa SBI marah sama foto ini? ini November 2004, SBI baru jadi presiden satu bulan, rupiah jatuh, jumlah pers, soal malam rapat dengan metri ekonomi, jumlah pers, semua fotografer mau terlihatnya gambar Garuda, Julian Siongbing cari gambar, Megawati nyengir, nanti enggak? kalau Anda tahu konteksnya Bapak Mega, ada presiden sebelumnya, Anda tahu bahwa foto ini bisa diartikan menghina ya enggak? lihat, sebuah foto dengan geser posisi bisa dapat rekayasa yang canggih, ya, ini foto cukup kontrofasial pada tahun 2004 ya, ini saya selalu sama fotografernya, pemretnya uring-uringan loh, wah gue bisa enggak lihat tadi malam ya, fotografernya cengar-cengar, memang dia sengaja, ini adalah syibolik sekali ya, senjata dan wanita ya, salah satu foto dalam jurnalistik yang disukai adalah style, contrasting, membuat kontras, ada wanita, ada senjata, ini kontras, gedung-gedung, kumuh ya, ini teknik yang sangat disukai di dalam jurnalistik, tetapi enggak gampang implementasinya, selama terbang, heaven and earth flat telantar, itu kan, keren ini foto, bener, waktu, ingat enggak, waktu komputer ke Garuda, error, komputer error, ini fotografernya jago, semua orang mau terang ke bandara, tapi yang dapat backgroundnya ini cuma si, kenapa Wisnu, Wisnu saya puji lu, hebat loh, jadi ini, ini jadi ironi kan, selama terbang, tapi dia telantar itu loh, ini enggak gampang untuk jadi level ini, bisa melihat suatu kontras itu, tidak gampang, itu yang saya bilang bahwa, kalau orang ngerebutin auto sama manual, itu masih di level bawah, ada perjuangan di atas yang butuh IQ, kalau Tejo, IQ melatih enggak bisa, itu kan, kalau Tejo bilang, Tejo itu dulu besar kamar saya, jadi dari kuliah sudah head dan, ini foto luar biasa, luar biasa, saya masih merinding lihat foto ini, ini seorang ibu yang nangis, nangis dari pramugari, ini saya lihat foto ini, apa itu, Tansipi, sorry, ini wartawan, ini foto ini, waktu saya lihat halaman satu ini, semua orang, waktu ditunjukin foto ini, rapat semua diem, ini foto luar biasa, sepakat, ini foto luar biasa, sama enggak, ini pon 81, saya yakin, yang muter ini, dia bilang sama saya, dia orangnya pemalu ya, saya yakin foto ini yang jadi uang 50 ribu, cocokin bayangannya, iya bener loh, cuma ini digambar ulang, digambar ulang ya, bajunya diganti, bayangannya semua exact the same, kalau Anda seorang fotografer, seorang forensik foto, Anda sepakat bahwa, foto ini yang jadi uang ini, no doubt at all, no doubt at all, semua bayangannya semua sama, cuma karena digambar, jadi beda dikit, tapi bayangan-bayangannya semuanya persis sama, oke, pengambilan sebuah adegan, oke ini penutupan ya, sudah hampir selesai, jadi saya kasih Anda gambaran bahwa, untuk membuat sebuah foto bagus, itu perjuangannya kadang-kadang tidak gampang, ini adalah perayaan 50 tahun Konferensi Asia Afrika di Bandung, 50 tahun Konferensi Asia Afrika, 50 tahun yang lalu, Soekarno, Coenlay, sama Nehru di sini, jalan kemari, 50 tahun kemudian, direka ulang, di daftar acara, acara di menyebutkan, jam 9 pagi, saya datang jam 6 pagi pun, sudah telat, lihat ini, semua fotografer sudah, ini mengetawakan saya, Susan, kemana saja loh, malamnya kita minum-minum semua, sampai jam 1 malam, dia jam 5 sudah sampai sini, saya jam 6 sampai saja, sudah mengetawakan sama dia, telat loh, saya sudah telat, tidak membawa tangga, lihat, semua orang membawa tangga kan, lihat ini, saya sudah telat, saya telat, wah, sudah tidak membungkan ke depan, saya tidak membawa tangga, tetapi Anda lihat, ini ada pot bunga, ada rambu lalu lintas, saya pas acaranya bener, saya naik ke sini, merusak bunga, saya ngecek-ngecek ya, sorry ya, saya sampai Bandung, saya sorry, merusak bunga, saya naik ke sini, karena saya lupa membawa tangga, tetapi rambu ini akan mengganggu saya nanti, teret, pada jam 9 persis, dan rambunya mengganggu saya kan, rambu ini, saya naik ke sini, rambu ini menghalangi pandangan saya, lihat, ini persis 50 tahun yang lalu, Soekarno, Coenlai, Nehru dulu, jadi 50 tahun kemudian, disusun persis sama, semua susunannya persis sama, semua kepala negara dengan istrinya sama, dulu sama persis, jadi yang dulu, kepala negara tidak membawa istri, sekarang membawa istri, istrinya selalu tidak boleh ikut, dibuat persis sama, ini 50 tahun konsumensi Asia Afrika, lihat, nah, 50 tahun yang lalu, fotonya Soekarno, dadah tangan kanan, Nehru tangan kanan, Coenlai tangan kanan, kalau saya tidak telat, tidak terhalang ini, saya selesai dapat fotonya persis, saya bisa pulang, jadi fotonya retro, sama dibandingkan 50 tahun lalu sama sekarang gitu kan, tetapi karena saya telat, lihat rambunya mengganggu saya, tetapi dalam jurnalistik berlaku, hukum bahwa, sebelum persisnya selesai, Anda masih bisa motret, oke, itu yang saya pegang, saya motret lagi jepret, yang dadah malah nyonya ini, Manmohan Singh, oke, ada Pak JK, lihat belakang, mungkin keinjek dari belakang, gitu kan, terus, ini, Hujintao, melambahin tangan, enggak, oke, ini saya pakai auto, dan saya pakai auto, salah fatal saya apa, saya masuk spot, jadi Anda ingat, kalau Anda mau pakai auto, jangan meteringnya spot, saya pakai spot, lihat, ini spotnya jadi gelap, karena mungkin metering saya ke sini kan, jadi hitam, begitu meteringnya, meteringnya kena hitam, jadi terang, bahayanya spot itu, lompat-lompat, ini makanya ini over, ini under itu kan, karena saya pakai otomatis, meteringnya spot, oke, oke, belum dapat gambar, ini yang melambahin cuma dua, ini Anu enggak dapat, ini enggak melambahin tangan, ini malah gosip ya, ini kesana melambahin tangannya, ini Pak Jika sama orang Arab, ini ada Hamid Karsai, terus ini berikutnya, nah, dapat lagi saya, tetapi ada paspam satu di depan ini, ya enggak, pas melambahin tangan, oke, sudah, sudah lah, pokoknya saya jebret, dapat adikannya yang seperti lima putan yang lalu, tapi terganggu oleh paspam satu ini, oke, berikutnya maju lagi, nah, sama titik ini, telisnya sudah mentok, ya, mereka maju terus, saya tidak ganti lensa, ganti kamera, enggak sempat ganti lensa, jadi kadang wartawan bawa dua, ya kan, ganti lensa lebar, lebar, maju terus, 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 oke, habis, masih terus ya, saya potenya terus, sampai kantor, saya milih mana yang dimuat di kompas, ini kan, tetapi, sebuah foto yang bagus adalah, definisi foto bagus, salah satu definisi adalah, tidak kelebihan data, dan tidak kekurangan data, ini data enggak perlu kan ini, ya enggak, data enggak penting semua kan, datanya kan, ini aja jualnya kan, sesungguhnya saya bisa memotong gini, horizontal, tetapi Jakarta minta fotonya berdiri, jadi ingatkan foto kan bisa gini, bisa gini kan, layoutnya bilang fotonya berdiri, jadi saya pasang, saya bikin berdiri gini, ya, dia saya sisain dikit lah, kasih dah, kasih dikit lah, ya, kalau Jakarta minta foto horizontal, saya akan bikin horizontal, seperti yang dipakai Reuters, ini Reuters foto horizontal, ini Reuters ya, ini foto ini Reuters, saya akan bikin gini, tetapi karena minta aja berdiri, saya ambil berdiri, yang enggak penting buang, foto yang bagus, tidak kekurangan data, dan tidak kelebihan data, kekurangan data juga enggak bagus, katakanlah cuma SBI doang, ini kan penting kan, jadi saya mau di kompas, besoknya adalah seperti ini, tadi paspam saya kasih dikit, saya bilangin dia, mas ini sampean lah mas, simpan lah, nah, foto, hari, apa ini, tanggal 25 April, 2005 ini, ini 2005 itu pertama kali tol Cipularang dipakai, Anda mungkin enggak menang dari saya pakai tol Cipularang, tol Cipularang itu dibuka pertama kali untuk itu, mobil SBI mau jalan, saya duluan, jadi, baratawan duluan sana duluan, jadi kita masuk dulu, dibukain, punya ID, masuk, jadi saya mobil paling depan, saya yang lewat pertama, bilangnya mobilnya SBI, jadi, tol Cipularang dibuka untuk konversi Asia Afrika waktu itu, jadi, baratawan itu ada butuhan semua duluan, paling depan, jadi, saya ngerasain tol Cipularang masih, karung-karung masih nutupin jalan, tapi, tinggungannya memang kadang-kadang seram-seram, sampai ambil keluar waktu itu, untuk hari ini, nah, halaman satu ini, bicara banyak, mas, eh, bapak-bapak, ibu-ibu, satu adalah, Anda lihat, foto ini menghadap ke dalam, kan, Anda bayangkan, kalau dipasang foto menghadap ke sana, jelek kan, bahwa portret itu, punya arah gini, gini, atau frontal, karena kita butuh frontal, untuk yang formal, karena kita butuh menghadap ke sana, kalau taruh di sini, kalau taruh di sini, bagusnya menghadap ke sana, ya, terus ini, kalau kita itu Filipin, yang 95% penduduknya Katolik, mungkin foto ini yang ke atas, pada hari yang sama, paus yang baru terpilih, pada hari yang sama, setelah, kongresnya panjang lebar, akhirnya terpilih, jadi Anda lihat, kapan foto itu halaman satu, itu adalah masalah pilihan, kalau di Filipin, mungkin ini yang di atas, ini yang di bawah, mungkin seperti itu, jadi Anda lihat bahwa, pemilihan foto itu, banyak faktornya, gaker seperti itu, ini foto bagus, karena apa? karena niru tahun 55, dan kenapa saya ambil, tidak persis, karena permintaannya adalah vertikal, kalau permintaannya horizontal, saya akan punya foto, yang sama dengan tahun 55, kira-kira begitu, oke, kita masih ada punya waktu 10 menit, untuk Anda bertanya, tadi saya dikasih tahu, bahwa sertifikat Anda yang datang 3 kali, bisa diambil 2 minggu lagi di sini, sekitar 2 minggu lagi di sini, karena harus dibikin satu-satu ya, tanda tangannya bukan print ya, tanda tangannya beneran, gitu kira-kira, bukan saya, tanda tangan dupes, oke, kalau ada pertanyaan, silahkan, saya tidak tahu, panitia, saya, sorry tidak kelihatan, saya tidak ketahuan apa-apa, yang membantu, yang membagi mic, siapa? Oh, oh gitu, saya tidak kelihatan soalnya, dari depan dulu deh, kasih mic gak? kasih mic gak? oke, cik, cik, sorry om Arben, saya Daniel, mau nanya nih, kalau misalnya untuk fotografi itu, biasanya pakai lensanya, lensa apa ya, terus kamera ini pakai itu, full frame atau APS-C, untuk jurnalistik maksudnya? ya untuk jurnalistik, untuk jurnalistik kamera gak penting, yang penting dapat gambar, tahun 2010, 2011, itu dua foto halaman satu kemas pakai BB, jadi lensa apa, lensa terserah, lu punya apa, pakai apa, itu jawabannya, perkembangan kamera mirrorless gimana, untuk yang jurnalistik? mirrorless itu sekarang, masih masalah di speed, di reaksi, detik-detik itu belum-belum kuat ya, terus lensanya juga pilihannya belum banyak, jadi, kalau olahraga belum bisa pakai mirrorless, tapi kalau istana, segala, hari ini kalau anda lihat, yang SIF Photo Kompas 16 dari ini, yang sudah kelapa, naik perahu itu, James Lulima pakai mirrorless, mirrorless, oke berikutnya, ya, habis ini pindah sini ya, itu Mbak, itu, Mbak Harbain, ya, pertanyaan yang, rada teknis, di awal pembukaan asar tadi, mengenai kamera, apa, kamera SLR lah, ya, dua pertanyaan, yang pertama, singkat saja ya atau tidak, bahwa, kalau yang dulu dengan film, sekarang kan menggunakan, apa namanya, sensor ya, apakah kertinnya, apa namanya, yang ngebuka tadi, kertin ya, kalau tidak salah, itu sama, yang kedua, kalau tidak salah itu, slow synchron speed dari flash, ditentukan oleh kecepatan dari kertin, untuk full buka, gitu ya, betul, nah, itu, gimana caranya, supaya, kan kadang-kadang kita tidak bisa, menembak flash ya, karena, terbatas di, sepert 250 atau 500, tidak mungkin lah, kalau kita bicara, sampai 4 ribu itu kan, kalau tidak salah, dia membukanya, tidak keseluruhan ya, separoh hitam misalnya, ya betul Pak, itu Pak, oke, jadi gini, sekarang kamera digital itu, masih mengadaptasi kamera lama, cuma bagian filmnya aja, diganti digital, jadi semuanya sama, tetapi pelan tapi pasti, kamera digital mulai, mendigital murni, artinya rananya, ranah elektronik, jadi gak ada yang greg-greg itu, muka udah gak ada lagi, itu yang pernah saya tweetkan, bahwa beberapa kamera panasonic, ranahnya ranah elektronik, on-off, on-off aja, kalau gitu gak butuh shutter count ya, memang gak butuh shutter count lagi, karena ada shutter, kalau itu awet dong, ya enggak dong, kamera rusak kan, gak karena shutternya doang kan, jadi, beberapa kamera masih, hybrid, sistem film, cuma filmnya diganti sensor, tetapi beberapa kamera baru, mulai murni, mulai murni digital, jadi, ranahnya pun gak, ancih ranah, tetapi hanya on-off, on-off aja, itu beberapa kamera panasonic, sehingga, satu detik bisa 100 frame, jrek, saya meter efek 100 itu ya, orang tendang bola, gambarnya 160 biji, jadi bola itu dari tiap gerakannya ada, itu udah murni elektronik ya, terus soal sinkron, kalau anda, jadi gini, dulu kan flash nyala, ranah berusaha menyesuaikan, sehingga ada namanya kecepatan sinkron, sekarang teknologi makin bagus, flash bisa diutek-utek, supaya flash yang menyesuaikan sama ranah, sekarang kalau anda beli trigger-trigger tertentu, yang harganya 2 jutaan, itu bisa se-persebubu bisa sinkron mas, se-persebubu bisa sinkron, saya baru baca, tetapi kalau anda mau lihat buktinya, ada model, fotografer model itu menerbitin buku, perdoman strobis, triggernya apa aja, se-persebubu bisa sinkron, dan dia bisa membuktikan memang se-persebubu, ada beberapa trigger yang lebih mahal lagi, se-perdua ribu sinkron bisa, jadi sekarang mengakali penyalaan flashnya, udah bisa sekarang, se-persebubu, terutama trigger-trigger yang mahal, mereka udah bisa menyisati untuk itu, jadi di masa depan mungkin, se-perlima ribu sinkron juga bisa, tetapi kalau kameranya masih, ranahnya masih ranah mekanik, nggak mungkin, susah, masih susah, tetapi dengan trigger-trigger khusus, flashnya yang menyesuaikan trigger, eh flashnya yang menyesuaikan shutter, bisa, oke, 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 bagaimana sini, ya, Pak Arwain, saya mau tanya tentang, selesai sebelumnya, tentang Papa Radzi, dan etika fotografi, di forum foto kita pernah ngobrol tentang, misalkan ada suatu acara keagamaan, dan fotografer mengganggu, dengan blitz-blitznya, setelah difotografi, ada etika tentang hal itu, nggak ada etika, nggak ada aturan, tapi kalau mengganggu, ya anda diusir, jadi etika dalam fotografi, sama dengan etika biasa, tahun 98, tahun 98 ya, Suharto jatuh, semua orang langsung, menindas keluarga tendana, katakanlah gitu ya, Mbak Tutut, Pak Tutut menunjukkan, supaya ayo kita jual dolar, supaya rupiah naik lagi, Mbak Tutut bawa, dolar banyak sekali ke BI, antre di BI gitu, semua wartawan motret, ada wartawan naik ke meja, ratawan sini, di Tari Satpam, wah ribu teramai kan, terus dia ngadu ke saya, minta dibilain, karena saya bilang, kamu nggak etis, ah Tutut itu, nggak bisa, walaupun dia manusia, saya bilang, secara etika kamu nggak sopan, berdiri di atas kaki, fotonya bisa bagus kan, ngitung dolar gitu kan, tapi dia nggak etis, jadi etika dalam fotografi, sama dengan etika biasa, kalau anda nggak mau digituin, jangan digituin kira-kira gitu, jadi kalau seorang paparasi dia, dia ngejar duit, waktu Madona kawin sama Shin Pan, ada seorang paparasi nyewa helikopter, nyewanya berapa puluh ribu dolar gitu kan, fotonya laku lebih panjang, dia dapat untung kan, dia nggak peduli, gue cari duit ya, orang bisa gitu, gue nggak peduli, gue dapat duit, secara hukum dia, perdata kalau memang ada yang mengadu gitu loh, dia secara air traffic, cuma dibuktikan air trafficnya normal, dia nggak melanggar, jalur-jalur penerbangan, yang diizinkan gitu loh, dia menati, tapi di atas istana itu, mau trade Madona sama Shin Pan kawin, dia jual poten mahal, Madona mengugat, saya nggak ingat peradilannya seperti apa, secara etika, ya dia bertikai, perdata sama Madona gitu loh, tapi secara hukum penerbangan, dia nggak ada yang dilanggar, jadi kalau Anda mengganggu, orang flash orang yang terganggu, ya Anda kayak, orang lagi nonton bioskop, Anda depannya pakai topi tinggi gitu, itu sama dengan itu kira-kira, etikanya perdata lah, nggak pernah ada aturan dalam juristik persis ya, nggak boleh gini, nggak boleh gitu, nggak pernah ada, sini lagi, satu lagi, kalau nggak ada, sana lagi, habis, di depan ada yang tanya nggak? oh, wah teman lama, selamat siang, Pak kalau paparasi itu, diperbolehkan nggak sih sebetulnya? siapa yang larang? ngebut, melawan arus, nggak boleh, gini, jadi paparasi itu bukan suatu kejahatan ya, Anda cari foto, cari foto dari, cari makan dari foto, katalah, saya butuh fotonya Luna Maya gitu ya, setelah dua rameo, saya butuhin Luna Maya, dari depannya, bayar tukang rokok, ngumpet di warung rokoknya, motretin dua, apa yang saya langgar? kalau Luna Maya tersinggung, berdata kan? saya berdiri di tempat umum kok, untuk publikasi harus? begitu, untuk dimuat, ya saya nggak melanggar apa-apa kan, foto dia saya potret, saya potret dari tempat yang sah, kalau dia marah, berdata, itu aja hukumnya, kecuali gini, dulu anak-anak seorang pejabat, nembak orang di Hilter, ingat nggak? saya nggak usah sebut namanya ya, terus, semua fotogopher ingin motret dia keluar dari rumah, fotogopher berdiri di rumahnya, di setiap satpam, satpamnya nggak berat, fotogopher itu berdiri di tempat umum ya kan, tetapi begitu ada fotogopher naik pohon, satpamnya marah, itu udah melanggar privasi, naik pohon, motret ke rumah itu, tapi kalau selama dia berdiri di depan rumahnya, dia nggak melanggar apa-apa, tempat umum kok, kalau misalnya kita, ada suatu daerah itu nggak boleh, kita motret di sana, larangannya kadang-kadang larang mandul, tapi gini intinya, seorang fotogopher telepon saya, mas aku dilarang di tempat ini, harusnya boleh kan? boleh, terus apa yang saya lakukan? lu kalau berani lawan, lawan aja, takut bapak belur mas, yaudah ngalah aja, simple kan? gitu, jadi memang nggak ada solusinya itu, kalau lu berani lawan, kalau nggak berani, ya lu ngalah aja, kalau saya selalu ngalah, saya nggak motret, nggak patek enok gitu, jadi di Indonesia itu banyak yang nggak dilarang motret ya, dilarang motret, tanpa arsan yang jelas, gimana mas menghadapinya? ya itulah parkir aja, nggak bisa ngelawan, seribu rupiah kan dimintain, Anda berani nggak ngasih? nggak berani kan? jadi intinya gitu lah, intinya fotografi sama dengan hidup umum lah, kalau Anda nggak berani ya, jangan hadapi, kalau berani hadapi, hadapi, hukumnya nggak ada, selama Anda berdiri di tempat umum, Anda boleh motret harusnya, oke ada lagi? kalau misalnya di mal gitu, seperti itu, itu juga aturan mereka ya? pohon itu kan secara etika, di mal, di mal, nah mal itu, saya waktu blok M mal baru berdiri, tahun 1995, saya ditugaskan desekonomi, motret blok M mal dari dalam, saya ditangkap Satpam, saya sekalian, saya ketemu pimpinannya, alasannya masuk akal, mas, ini rancangan tokonya mahal-mahal lah mas, jangan sampai orang, mereka keberatan di potet, takut ditiru, masuk akal kan, Anda di Singapura, masuk toko pakaian, nggak boleh mbak handphone, berkamera, di Paris apa lagi? ya itu masalah, begitu Anda masuk pintu, mal ini berhak melarang, Anda nggak boleh marah, ini bukan daerah umum, walaupun siapa pun boleh masuk, ini terorotorinya mal Pacific Place, Satpamnya berhak melarang Anda, jadi itu, Anda harus tahu hak dan kewajibannya, begitu Anda melewati sebuah pintu, Anda masuk terorotori orang, itu saja, rumah saya itu, tetapi, secara umum di mal, kalau Anda pakai pocket, didiemin kok, pakai pocket saja, oke, ya, terima kasih, mau nanya mas ya, saya kebetulan kreator dari, satu meter untuk roda dua, kenapa-kenapa? satu meter untuk roda dua, jadi itu, kadang-kadang di jalan itu, banyak mobil, itu tidak memberi jalan kepada pemotor gitu, alhasil, kita membuat suatu, sosialisasi namanya, satu meter untuk roda dua, pertanyaan saya, kalau saya, taruhkan plat nomornya, di Putu yang sebagai mobil, gak apa-apa, gak apa-apa, loh memang di tempat umum kok, gak apa-apa, dia mau marah, atas apa dia marah, dia kalau marah, dia gak punya hati marah, loh dia memang di situ kok, kecuali Anda, nomor apa, Anda kasih nomor plat dia, itu udah deliknya kriminal, oke, gak masalah, tapi kebanyakan, kalau foto-foto apa, banyak orang gak mau repot, plat nomornya di blurin, dulu tahun 70-an, kalau tonoriadial marhum, itu muter di BUNHI, ya, muter ada sidan lewat, jebret kemuat, di sidan ini ternyata, seorang penyanyi terkenal, sama selingkuhannya, di mobil itu, dimuat di kompas, gak sengaja bener loh, begitu dia rame, baru kita tahu, oh dia ya keluar kelihatan, itu pernah terjadi, dia gak bisa nuntut, jadi memang dia lewat kok, perkara dia menduga kompas sengaja, itu berdata, tapi secara perpidanan, dia gak bisa nuntut, kompas tidak salah, kira-kira seperti itu, siapa berikutnya, ah teman lama lagi, bang katanya tadi mau kasih lihat foto, yang dari handphone, tapi jadi cover, saya lupa masukin ternyata, harusnya ada tadi, saya lupa masukin, malah ini, itu dari handphone gak, 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 saya lupa masukin, tetapi foto itu ada, kapan-kapan kalau Anda ketemu saya, saya tunjukin foto itu, dari handphone, ada lagi? habis? pas 4, oh masih ada, silahkan, oke, kapan pakai spot, kapan pakai matris, kapan pakai center weight, jadi gini, matri yang itu dibuat untuk, menyesuaikan dengan kebutuhan kita, kalau suatu ketika Anda butuh akurat banget, Anda mau matri terbenda, mau akurat banget, waktunya gak buru-buru, Anda bisa pakai spot, Anda spot ke titik, yang kira-kira kecerahannya di foto nanti, seperti kecerahan ini, spot, Anda ukur ke daerah yang, nanti di foto jadinya, cerahannya segini kira-kira, gak, lebih hitam, gak lebih putih, tapi gak mungkin dengan Anda peristiwa cepat, Anda pakai spot, menggejarnya susah, center weight, Anda mau take fashion show, fashion show kan, peragawati jalan, sekitarnya gelap, yang disorot peragawati-in doang, Anda pakai center weight, Anda ngukur, sekitarnya ini aja ini, gak ikut diukur, matriks, kalau landscape kan, ambil semuanya rata, itu kalau Anda pakai matriks, jadi tergantung ke puruan, tapi paling aman matriks, se-ngawur-ngawurnya masih bisa, masih agak benar, sesalah-salahnya masih bisa dikoreksi, spot itu bahaya banget, bajunya kotak-kotak, kena hitam, kena putih, beda lima stop bisa, iya kan, lompatnya bisa lima stop, jadi bahaya spot, spot itu hindarin, spot itu hanya terpakai, kalau Anda cukup punya waktu, mau hati-hati, mau akurat, itu spot, sekarang saya mau muter spot ini, kata-kata tempat ini mau saya potret, mereka gak buru-buru, saya mau pakai spot, saya akan menyepot ke mbak yang itu, kulit pipinya sini, itu nanti kan jadinya mau segini, saya spot ke dia, kira-kira gitu, jadi spot itu kalau kita gak buru-buru, mau akurat banget, itu spot, oke, lima, empat, tiga, habis ya, oke, intinya itu bahwa, memang tiga kali ketemuan Anda gak mungkin, bisa menghasilkan foto gue lebih banget, tapi saya yang ketiga ini, saya berusaha, Anda dapat brief tentang foto yang bagus seperti apa, bahwa foto itu rekaya saya seperti apa, dalam jurnalistik pemilihannya seperti apa, pemikirannya seperti apa, beberapa peristiwa, peristiwa yang cukup besar yang ada, yang bisa saya share ke Anda, intinya itu, kalau Anda suatu ketika masih mau tanya, Anda bisa tweet ke saya, pasti saya jawab, kalau gak kejawab, mungkin masalah kejabatan saya, saya baru enggak, bahwa iPhone saya ini, cuma ngambil 30 terakhir, jadi kalau sempat ada 100 lebih, yang 70 gak akan ambil, ya, kalau sempat berdiri lama, jadi kalau saya buka di desktop, mungkin kebuka semua, kalau Anda bertanya gak terjawab, Anda coba ulangin lagi, mungkin miss, saya gak pernah tidak menjawab, kalau gak saya jawab, ada kemungkinan satu, udah saya jawab kepada orang lain, yang bertanya yang sama, satu, atau dua, saya tidak lihat, semua tweet pasti saya jawab, Anda bisa tanya ke Twitter saya, Akeong Arvain Rambi, ada gak? ya adalah, ada itu, oke, itu yang bisa saya berikan ke Anda, tiga pertemuan, semoga berguna, saya berusaha brief, berusaha ringkas, dengan tiga pertemuan, asal Anda tahu, di kompas seorang wartawan, pendidikan setahun, baru boleh motret, materi yang saya berikan ke Anda itu, ringkasan satu tahun, saya padetin, saya buang-buang, yang gak perlu-perlu, tanpa praktek juga, tanpa penugasan, ya, kira-kira seperti itu, tapi Anda dapat materi semua, kira-kira kalau seorang wartawan, itu seperti itu, jalan berpikirnya seperti itu, termasuk yang motret, karya di Rawamangon tadi, itu adalah satu proses belajar ya, ambil safety shot, ambil better shot, yang orang lain gak kepikiran ambil, itu tantangan, jadi kalau kali-kali Anda motret, usahakan begitu, orang lain biasanya gini, gue mau bikin yang lain, itu membuat Anda lebih maju, Anda selalu menemukan celah lebih baik, dalam segala hal, itu kira-kira, terima kasih, sampai ketemu lagi. Sampai jumpa di video selanjutnya, selanjutnya, sampai jumpa di video selanjutnya, selamat menikmati, sampai jumpa di video selanjutnya, Terima kasih.